Entah bagaimana, Wang Chen merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Ada sesuatu yang tidak masuk akal tentang hal itu. Apa rahasia yang tersembunyi di kedalaman? Dia berpikir dalam hati. Namun, karena keluarga siang telah mengirimkan berita, itu tidak salah. Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Besiaplah untuk mengambil tindakan malam ini. Saudara Zhang Hu, Anda dan saudara Sun Yifan akan pergi ke sekitar keluarga Luo untuk mengumpulkan informasi. Setelah kepala keluarga Luo meninggalkan rumah, segera lapor kembali. Kami akan bersiap untuk mengambil tindakan. Wang Chen berkata kepada Zhang Hu dan Sun Yifan. Baiklah, serahkan pada kami. Sun Yifan dan Zhang Hu berkata setelah menghembuskan napas. Keduanya tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun dalam hal ini. Keduanya segera pergi setelah memberikan instruksi. Bos, menurutmu ada masalah. Setelah mereka berdua pergi, orang gila itu tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen meskipun dia lambat. Ya, ada sesuatu yang mencurigakan pada jamuan makan ini. Wang Chen menghela nafas setelah menarik napas dalam-dalam. Perjamuan ini memang sedikit kebetulan dan aneh. Seolah-olah itu membantu Wang Chen menciptakan peluang. Itu benar. Tapi bos, kenapa kita takut dengan keluarga Luo? Jika tidak ada cara lain, kami akan membunuh mereka satu per satu. He he, kalau mereka begitu mampu, mereka tidak boleh keluar. He he he, kata si orang gila dengan penuh semangat. Kita lihat saja, Wang Chen berkata dengan suara rendah setelah mendengar kata-kata pria gila itu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memikirkan metode orang gila itu? Namun, ini hanyalah strategi sementara. Metode ini mungkin membawa kedamaian dan kepanikan pada keluarga Luo dan membuat mereka berantakan. Namun, tidak mungkin menghancurkan keluarga Luo sepenuhnya. Sebaliknya, ini akan membuat musuh waspada dan membuat mereka tahu bahwa mereka ada di sini dan sedang mengawasi mereka. Dalam hal ini, mereka hanya bisa meningkatkan kewaspadaan. Apalagi cara ini tidak akan mampu membunuh banyak orang. Ketika saatnya tiba, keluarga Luo pasti akan berjaga-jaga dan bahkan memasang jebakan untuk mereka masuki. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Wang Chen. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Wang Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Semuanya, istirahat dulu. Jika informasinya dapat dipercaya, kami akan bergerak di malam hari. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada orang banyak. He he, jangan khawatir. Bos, tinjuku sudah mengaum. Jika memang tidak berhasil, saya masih memiliki misteri kerisan agung. Aku akan meledakkannya jika aku melihatnya. He he, kata eksentrik sambil tersenyum sinis saat mendengar perkataan Wang Chen. Ungkapan, sihir kerisan besar, membuat semua orang memutar mata, terutama Yosin Yan. Wajahnya menjadi sedikit merah saat dia menatap orang gila itu. Segera setelah itu, dibawa instruksi Wang Chen, semua orang perlahan-lahan pergi. Sepanjang sore, Wang Chen berkultivasi di kamarnya dan menstabilkan kondisinya. Memasuki jajaran Raja Peringkat 8 telah meningkatkan kekuatan Wang Chen secara signifikan. Dia perlu beradaptasi dengan energi ini sesegera mungkin agar dia bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya dalam pertempuran. Setelah naga asal sejati mengikuti rute teknik kaisar naga selama 81 siklus, Wang Chen menghembuskan udara keruh dan menghentikan budidayanya. Saat dia perlahan membuka matanya, kilatan cahaya muncul di matanya. Saat ini, Wang Chen terlihat sangat energi. Tok, tok, tok. Saat ini, ada ketukan di pintu. Mendengar ketukan ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan dan maju untuk membuka pintu. Sesaat kemudian, sosok Yosin Yan muncul di hadapan Wang Chen. Kakak Chen, Yosin Yan memanggil sambil tersenyum setelah memasuki ruangan. Apakah kamu benar-benar akan pindah malam ini? Siner dapat membantumu. Jangan khawatir, Paman Fu tidak nyaman untuk bergerak, tapi Siner akan baik-baik saja. Siner adalah murid sekolah Singchen dan masih menjadi muridnya, jadi dia bisa dianggap sebagai warga Beijing. Kakak Chen, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Siner. Setelah ragu-ragu sejenak, Yosin Yan menatap Wang Chen dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya sendiri. Saya sendiri yang bisa membalas dendam untuk keluarga Wang. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yosin Yan. Namun, dia tidak ingin Yosin Yan berada dalam posisi sulit karena urusannya sendiri. Apalagi dia sangat ingin membalas dendam pada keluarga Wang sendiri. Jika tidak, dengan kemampuan sekolah Singchen, keluarga Luo pasti sudah lama hancur. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan menghela nafas pelan dan berkata dengan lembut. Mem, karena kakak Chen berkata begitu, Siner akan mendengarkanmu. Selama itu adalah permintaan Wang Chen, dia tidak akan keberatan. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa tidak ada yang bisa mengancam nyawa Wang Chen. Jika ada yang berani menyakiti Wang Chen, mereka akan dikuburkan bersamanya. Keluarga Luo, jadi bagaimana jika mereka dihancurkan? Mata Yosin Yan berkedip karena tekad. Kemudian, dia duduk di samping Wang Chen dan menatap Wang Chen dengan tatapan rumit di matanya. Kakak Chen, bisakah kamu berjalan-jalan dengan Siner? Atas undangan Yosin Yan, Wang Chen dan dia pergi ke halaman Manshen. Langit sudah gelap dan satu hari telah berlalu. Saat ini, bulan perak tergantung tinggi di langit. Meski sudah musim semi, namun cuaca masih dingin. Angin dingin yang sedikit lembab membuat orang semakin merasa tidak nyaman. Yosin Yan berjalan dengan tenang di samping Wang Chen tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia dengan lembut memeluk lengan Wang Chen dan bersandar padanya saat mereka berjalan maju perlahan. Kakak Chen. Setelah beberapa saat, Yosin Yan akhirnya berbicara. Mem, Wang Chen menjawab dengan lembut. Di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di hatinya. Mengapa Yosin Yan merasa sedikit aneh hari ini? He he, penari hantu lumayan. Dengan kakak Chen yang menemaninya, Siner bisa tenang. Yosin Yan bergumam pelan. Apa yang salah? Jantung Wang Chen berdebar kencang saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Dia mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu kenapa Yosin Yan tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin berjalan-jalan dengan kakak Chen. Ucap Yosin Yan sambil tersenyum. Kemudian, dia merenung sejenak. Istana Awan Ungu dari Istana Awan Ungu akan segera dibuka. Kakak Chen, ingatlah untuk memanfaatkan kesempatan ini saat Anda masuk. Istana Awan Ungu sama sekali tidak kalah dengan tingkat tubuh surgawi. Saya harap kakak Chen bisa temukan peluang bagus. Dengan bakat kakak Chen, jika kamu menemukan peluang bagus kali ini, kamu pasti akan menjadi kaisar tingkat dalam tahun ini. Yosin Yan dengan cepat mengubah topik. Istana Awan Ungu. Wang Chen mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata Yosin Yan, dan sedikit tekat muncul di matanya. Istana Awan Ungu. Dia tidak menyangka akan pergi ke tempat itu secepat itu. Ling Feng. Wang Chen tidak pernah melupakan orang yang ingin bunuh diri di kota Clear Breeze ini. Kali ini, dia akan pergi ke Istana Awan Ungu untuk menyelesaikan masalah. Pada saat yang sama, Wang Chen tahu bahwa memasuki Istana Awan Ungu jelas merupakan peluang besar baginya. Dia tidak bisa melewatkannya. Di dalam rumah, aku tahu. Wang Chen berkata dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam. Kakak Chen, jika kamu menghancurkan klan Luo kali ini, ingatlah untuk berhati-hati terhadap organisasi misterius itu. Organisasi misterius itu tidaklah sederhana. Saat ini, jangan depresi dan hadapi mereka secara langsung. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Tingkatkan kekuatanmu sendiri, tingkatkan kekuatan klan Wang. Tidak usah buru-buru. Siner percaya bahwa Anda dapat memimpin klan Wang untuk berdiri di puncak perbatasan utara, dan bahkan menyebar ke benua tengah. Apalagi klan Nangong tidak bisa dianggap remeh. Mereka sangatlah kuat. Meski kali ini mereka tidak berani bertindak gegabuh, mereka pasti akan menyimpan dendam, dan berhati-hati dalam membalas dendam. Istana Awan Ungu juga harus waspada. Jika perlu, Anda dapat bergabung dengan Sekolah Xingchen dan menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Dengan kekuatan Sekolah Xingchen, cukup untuk menghadapi kedua organisasi ini. Sekolah Xingchen tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, Yosin Yan terus memberi instruksi. Mendengar perkataan Yosin Yan, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia berkata dengan getir, Baiklah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakan Yosin Yan? Pada malam sebelum mereka berangkat dari kota dosa, bukankah kakak mengatakan hal serupa? Tentu saja, Wang Chen mengetahui hal ini. Namun, pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan kepahitan tentang masalah lain. Melihat Yosin Yan di sampingnya, semburat kesedihan melintas di matanya. Kapan kamu kembali ke Kingsu? Tiba-tiba, Wang Chen bertanya dengan lembut. Perilaku Yosin Yan hari ini membuat Wang Chen tahu bahwa sudah waktunya berpisah lagi, dan segera. Bagaimanapun, Yosin Yan adalah anggota keluarga Ryu. Tidak mudah baginya untuk datang ke perbatasan utara, dan dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Hanya masalah waktu sebelum dia pergi. Di Kingsu, ada banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. Wang Chen bukanlah orang yang egois, dan dia sangat jelas dalam banyak hal. Apa yang Yosin Yan katakan sebelumnya bisa dikatakan telah memberinya semua instruksi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wang Chen bukan orang bodoh, jadi tentu saja, dia bisa mendengarnya. Memang benar, saat mendengar kata-kata Wang Chen, tubuh Yosin Yan sedikit gemetar. Lalu, dia diam-diam bersandar pada Wang Chen dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen. Kakak Chen, Sin Air tidak bisa berada di sisimu sepanjang waktu. Ada banyak hal yang harus dilakukan dalam keluarga. Sin Air tidak ingin kakak Chen menderita sendirian. Jalan kakak Chen masih panjang di depanmu, dan Sin Air juga ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi, Saudara Chen, Sin Air percaya bahwa perbatasan utara bukanlah segalanya bagi Anda. Dengan bakat Saudara Chen, tidak akan lama lagi Daratan Tengah menjadi tempat terbaik untuk Anda kunjungi. Sin Air, Sin Air berharap mendengar berita tentang Saudara Chen di Daratan Tengah. Saat dia berbicara, lapisan kabut muncul di mata Yosin Yan saat dia berbicara dengan lemah. Daratan Tengah, ya, segera, tidak akan lama. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan. Namun, dia menyadari tenggorokannya sangat kering saat itu. Meski begitu, rasanya menyakitkan untuk mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata Yosin Yan tidak diragukan lagi merupakan jawaban tidak langsung terhadap Wang Chen. Dia akan segera pergi. Mungkin mereka baru bisa bertemu lagi setelah Wang Chen tiba di Daratan Tengah. Sin Air bisa lebih nyaman dengan adanya Huan Wu. Paling tidak, Saudara Chen tidak akan kesepian. Keluarga Wang berkembang dengan sangat baik. Sin Air juga dapat yakin bahwa Saudara Chen tidak akan kesepian. Sin Air akan menunggu Saudara Chen menjemputku di Kingsu. Yosin Yan melanjutkan ketika dia merasakan suasana hati Wang Chen yang sedih. Namun, tangannya melingkari lengan Wang Chen dengan erat. Jelas sekali apa yang dia rasakan saat itu. Hem, Wang Chen menganggup dengan tegas. Namun, dia menyadari bahwa sulit baginya untuk mengatakan hal lain. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit suram. Keduanya menatap langit malam di halaman dalam diam. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah katapun. Bos, bos, saat mereka berdua berusaha menjaga ketenangan mereka, suara keras di depan mereka menyadarkan mereka kembali. Pada saat berikutnya, eksentrik bergegas menuju Wang Chen dan Yosin Yan seperti embusan angin. Bos, kesempatanmu ada di sini. He he, kakak Zhang Hu sudah kembali. Dia bilang beritanya akurat. Dia ingin kamu pergi dan bersiap untuk operasi. 602 Pada saat berikutnya, eksentrik bergegas menuju Wang Chen dan Yosin Yan seperti embusan angin. Bos, ini kesempatan kita. He he, saudara Zhang Hu sudah kembali. Dia bilang beritanya akurat dan ingin kamu pergi dan bersiap untuk operasi. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen ketika dia mendengar kata-kata eksentrik. Ini kesempatan kita. Wang Chen menyipitkan matanya. Ayo pergi ke Aola Utama. Kemudian, dia memimpin si eksentrik dan Yosin Yan ke Aola Utama. Kepala keluarga? Kepala keluarga Luo telah membawa beberapa penjaga ke istana untuk menghadiri jamuan makan. Haruskah kita bergerak sekarang? Zhang Hu bertanya pada Wang Chen di Aola Utama. Bagaimana situasi di keluarga Luo? Wang Chen bertanya setelah merenung sejenak. Keluarga Siang juga telah mengirimkan kabar bahwa kepala keluarga Luo sedang menghadiri jamuan makan dan sepertinya membawa serta orang misterius yang datang baru-baru ini. Keluarga Luo masih memiliki patriark mereka dan dua orang misterius lainnya yang memegang benteng. Anggota keluarga Luo lainnya masih sama, dan pertahanan mereka masih ketat. Namun, keluarga Siang sudah mengatakannya. Jika kita ingin mengambil tindakan, hari ini jelas merupakan kesempatan terbaik. Tidak ada jalan lain. Jika kami bergerak sekarang, keluarga Siang akan memberi kami dukungan terbesar. Mereka akan menimbulkan masalah di keluarga Luo. Pada saat yang sama, keluarga Siang telah mengirimkan tim yang terdiri dari sekitar 15 orang, termasuk 3 raja beladiri dan 12 beladiri kehormatan tingkat tinggi. Mereka akan mampu memberikan pukulan besar pada keluarga Luo. Begitu terjadi kekacauan di keluarga Luo, ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan. Zhang Hu berkata dengan lembut setelah merenung sejenak. Wang Chen sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Zhang Hu. Kita akan berpencar 10 menit lagi. Kita tunggu sinyalnya satu jam lagi. Saudara Zhang Hu, pergi dan beritahu orang-orang keluarga Siang dan minta mereka bersiap-siap di dalam. Kami akan menyerang dalam satu jam. Setelah beberapa saat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan berkata kepada semua orang di aula. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, Wang Chen menoleh ke Yosin Yan dan Phantom Dance dan berkata, Siner, Phantom Dance, tetap di sini dan tunggu kami kembali. Bos, apakah kamu bercanda? Yosin Yan dan Phantom Dancer bisa sangat membantu kita. Eksentrik panik saat mendengar kata-kata Wang Chen. Anda tahu bahwa benua tengah tidak bisa ikut campur dalam urusan perbatasan utara. Kekuatan penari hantu telah pulih seperti kaisar bela diri. Namun, bahkan dia tidak mengetahui kekuatan tempurnya sendiri. Dia tidak akan banyak membantu meskipun dia pergi. Lebih baik dia tetap di sini. Wang Chen berkata kepada orang banyak dengan tekat. Yah, itu bagus juga. Zhang Hu sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Shen, aku ingin pergi bersamamu. Namun, yang mengejutkan Wang Chen dan semua orang, penari hantu justru angkat bicara. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan lembut, Saya ingin pergi. Kali ini, Phantom Dancer sangat keras kepala. Itu adalah sikap keras kepala yang jarang terjadi. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Phantom Dancer. Untuk sesaat, Allah menjadi sunyi. Saudara Chen, jika penari hantu ingin pergi, ayo kita pergi bersama. Aku akan menemaninya. Tidak ada yang salah. Saat Wang Chen berada dalam dilema, Yosin Yan mengambil langkah maju dan memegang tangan Phantom Dancer. Kemudian, dia menoleh ke arah Wang Chen dan berkata dengan lembut, Tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo bersiap berangkat. Wang Chen tahu bahwa perkataan Yosin Yan adalah satu-satunya solusi yang layak. Ayo pergi. Setelah masalah diselesaikan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, memandang semua orang di aula, dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, semua orang bergegas keluar dari mansion dan memasuki malam yang gelap gulita, menghilang ke kota Tianfeng. Adapun Wang Chen, dia, Yosin Yan, Phantom Dancer, dan yang lainnya menuju ke arah lain. Malam gelap, tapi kota Tianfeng terang-benderang. Meski saat itu malam hari, kota angin masih ramai dengan aktivitas. Bahkan, suasananya lebih semarak dibandingkan siang hari. Jalanan dipenuhi kebisingan dan suara nyanyian serta tarian terdengar dari waktu ke waktu. Itu adalah bukti kemewahan dan kemabukan kota angin. Saat ini, Wang Chen berdiri di depan jalan di tenggara kota angin dengan kerutan di wajahnya. Kilatan dingin berkedip di matanya. Wang Chen mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat rumah besar di depannya. Keluarga Luo, itu benar, rumah besar di depannya adalah rumah keluarga Luo. Setengah jam kemudian, Wang Chen tiba di mansion. Dia melihat ke rumah megah, rumah besar yang terang-benderang, dan arus pejalan kaki yang tak ada habisnya di jalan. Kemudian, dia melihat ke samping dan melihat bahwa jalan yang paling megah enam tahun lalu telah runtuh dan sunyi. Niat membunuh Wang Chen melonjak. Di sampingnya adalah tempat keluarga Wang dulu berada, inti dari kota angin. Namun, setelah kehancuran keluarga Wang, tempat itu menjadi sunyi. Sekarang, keluarga Luo sangat hidup. Ini diciptakan oleh keluarga Luo dengan menginjak darah keluarga Wang. Mendengar hal ini, hati Wang Chen mengepal dan dia mengatupkan giginya. Wang Chen ingat dengan jelas malam bersalju itu enam tahun lalu. Saat itu, bukankah klan Wang sama damai dan mulianya? Sayangnya, malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu membuat keluarga Luo sukses. Saat dia memikirkan ratapan anggota klannya, pemandangan darah mereka berceceran, dan saat anggota klannya jatuh satu per satu, mata Wang Chen memerah. Sekarang, dia, Wang Chen, telah kembali. Setelah lebih dari enam tahun, dia kembali ke Win City. Setelah pukul enam, mereka menginjakkan kaki di tanah yang seharusnya membuat mereka bahagia. Namun, sekarang setelah dia kembali, dia dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Setelah bertahan selama lebih dari enam tahun, kesempatan balas dendam akhirnya tiba. Setelah menunggu lebih dari enam tahun, hari itu akhirnya tiba. Mendengar hal ini, darah di tubuh Wang Chen mulai mendidih. Aura tirani di tubuh Wang Chen mulai melonjak. Saudara Chen, Liu Xinian, yang berdiri di samping Wang Chen, berseru dengan lembut seolah dia merasakan perubahan pada Wang Chen. Aku, aku baik-baik saja, jawab Wang Chen setelah menarik nafas dalam-dalam. Chen, apakah ini keluarga Luo? Mengapa kamu mempunyai kebencian yang begitu kuat? Huan Wu bertanya dengan lembut sambil berdiri di samping Wang Chen. Kebencian, apakah kamu melihat tempat itu? Wang Chen mengungkapkan ekspresi sedih ketika dia mendengar pertanyaan Huan Wu. Dia menatap area gelap gulita secara diagonal ke samping dan berkata dengan lembut, enam tahun lalu, disitulah keluarga Wang berada. Enam tahun lalu, disitulah keluarga Wang berada. Malam itu enam tahun lalu, berubah menjadi bumi hangus. Saya tidak menyangka akan tetap sepi. Ada ratusan roh kebencian dari keluarga Wang di sana. Tempat itu berlumuran darah keluarga Wang. Wang Chen melanjutkan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kakak Chen. Yosin Yan menggigit bibirnya saat mendengar nada muram Wang Chen. Dia bisa memahami pikiran dan perasaan Wang Chen. Dia bisa memahami suasana hati Wang Chen saat ini. Chen, jangan sedih. Aku tidak ingin melihatmu sedih. Huan Wu berkata dengan lembut sambil melangkah maju dan menarik lengan baju Wang Chen. Sedih. Saya sudah lupa bagaimana rasanya bersedih sejak enam tahun lalu. Yang tersisa hanyalah kebencianku terhadap keluarga Luo. Hari ini, kebencian ini harus diakhiri. Wang Chen menghela nafas pelan. Kemudian, dia berdiri di sudut dan mengamati langit sambil menunggu dengan tenang. Yosin Yan dan Huan Wu, yang berdiri di samping Wang Chen, juga sangat diam menunggu badai datang. Mereka menghela nafas dalam hati ketika mereka memperhatikan orang-orang yang lewat di jalan. Mungkin orang-orang ini tidak tahu bahwa badai darah akan segera turun. Gemuruh. Pada saat inilah lapisan awan gelap tebal muncul di langit yang dalam. Kilatan petir menyambar langit, merobek langit malam yang sunyi. Dalam sekejap, itu menerangi seluruh daratan. Gemuruh. Gemuruh rendah guntur menimbulkan perasaan menindas. Kresek. Segera, sambaran petir lain melintas di langit seperti naga banjir, merobek tirai malam. Suara yang rendah dan dalam menjadi jernih dan merdu. Itu sangat menusuk telinga dan menakutkan. Gemuruh. Sesaat kemudian, rintik hujan mulai turun. Satu poin. Dua poin. Akhirnya, mereka membentuk sebuah adegan yang semakin membesar. Musim semi tiba, guntur musim semi pertama terdengar, dan hujan musim semi pertama mulai turun. Saudara Chen, sedang hujan. Ayo berteduh di sana. Yosin Yan berkata lembut sambil menatap Wang Chen yang sedang mengamati langit. Guntur musim semi, hujan musim semi, ada di sini. Bagaimana tangisan di langit bisa dibandingkan dengan tangisan arwah keluarga Wang yang kesal selama enam tahun terakhir. Tidak apa-apa. Sambil menghela nafas, Wang Chen berkata pelan, membiarkan tetesan air hujan jatuh ke tubuhnya, seolah dia sedang menikmati hujan musim semi. Kamu dan Huan Wu bisa bersembunyi di hotel sebelah sana. Tidak apa-apa di sini. Wang Chen berkata pada Yosin Yan setelah menarik nafas dalam-dalam dan membelai rambut perak Huan Wu. Rambut perak Huan Wu sangat menarik perhatian di bawah langit malam. Saat hujan turun, Yosin Yan dan Huan Wu secara naluriah melepaskan energi asal mereka untuk mencegah hujan masuk ke tubuh mereka. Tidak perlu. Kami akan tinggal di sini bersamamu, Saudara Chen. Yosin Yan berkata lembut sambil tersenyum. Baik-baik saja maka, Wang Chen sedikit mengangguk. Dia tidak meminta apapun lagi. Dia menatap ke langit dan membiarkan hujan menerpa wajahnya. Bagaimana perasaan sedingin es itu bisa lebih dingin daripada rasa dingin di hatinya. Rasa dingin yang menemaninya selama lebih dari enam tahun membuat hujan terasa semakin hangat. Jalanan yang awalnya bising menjadi sangat sepi. Hujan deras yang tiba-tiba telah memadamkan semua kebisingan. Semua hal yang mencolok hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Pada saat ini, hal itu tercermin dengan jelas. Di sisi lain, toko-toko di dekat jalan ramai dengan aktivitas. Banyak orang yang berlindung dari hujan. Ini tentang waktu. Wang Chen berkata setelah menarik napas dalam-dalam setelah melihat waktu. Tidak banyak waktu tersisa sampai jam yang disepakati. Serangan terhadap keluarga Luo akan segera dimulai. Gemuruh. Guntur menyinari seluruh langit. Api. Keluarga Luo terbakar. Saat berikutnya, seruan alarm datang dari suatu tempat. Wang Chen menoleh untuk melihat kediaman keluarga Luo. Samar-samar dia bisa melihat cahaya merah membumbung ke langit, menerangi separuh langit. Suara mendesing. Pada saat itu, beberapa cahaya menyilaukan melesat ke langit dengan suara yang tajam. Gemuruh. Sesaat kemudian, lampu tersebut meledak di langit dengan dentuman yang keras. Kembang apinya sangat menyilaukan, tetapi pada saat ini, menimbulkan perasaan dingin. Tidak ada sedikitpun kehangatan. Kembang api ini melesat ke langit dari kediaman keluarga Luo. 603. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak saat melihat kembang api di kediaman keluarga Luo, bunuh. Begitu dia selesai berbicara, energi asal sejati di sekitarnya meledak. Dalam sekejap, naga energi asal sejati muncul dari tubuhnya dan mulai mengaum. Delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, segera diaktifkan. Dalam pertempuran ini, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali. Kebencian yang ditanggungnya selama hampir tujuh tahun akhirnya terlepas. Senjata energi asal. Dengan teriakan lembut, senjata energi asal merah terkondensasi di tangan Wang Chen. Saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas dan dia berlari ke kediaman keluarga Luo. Di saat yang sama, puluhan sosok di kediaman keluarga Luo juga ikut bergerak saat melihat kembang api yang cemerlang. Dalam sekejap mata, puluhan sosok berkumpul di depan kediaman keluarga Luo. Bos. Kepala keluarga. Tuan Muda Chen. Kuang Ren dan yang lainnya berteriak saat mereka melihat Wang Chen. Di saat yang sama, ada juga tim kecil yang hadir. Ini adalah tim yang dikirim keluarga siang untuk membantu mereka. Membunuh. Wang Chen berteriak tanpa emosi saat dia melihat kediaman keluarga Luo. Api, gudangnya terbakar. Padamkan apinya. Cepat matikan apinya. Pada saat yang sama, kediaman keluarga Luo berada dalam kekacauan. Meski hujan, gudang mereka saat ini terbakar. Bagaimanapun, ini adalah gudang mereka. Siapa yang tahu berapa banyak barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Meski hujan deras, api tetap menyala dari dalam dan tidak bisa padam dalam waktu singkat. Hal ini membuat keluarga Luo cemas. Dalam sekejap, keadaan menjadi berantakan di bawah api. Gemuruh. Dengan suara keras, gerbang kediaman keluarga Luo yang tertutup rapat diledakan oleh gerakan Wang Yan. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya bergegas ke kediaman keluarga Luo. Di bawah kepemimpinan keluarga siang, mereka segera menyerbu ke dalam kediaman keluarga Luo. Ah! Kemudian, teriakan terdengar. Dalam sekejap mata, beberapa orang terjatuh ke tanah. Hahaha! Bocah nakal, tinjuku mulai mengaum. Ayo! Mati! Teriakan arogan orang gila terus terdengar. Jeritan dan ratapan kesakitan menyatu menjadi satu. Serangan musuh, serangan musuh, datanglah dengan cepat. Serangan musuh, teriakan alarm terdengar satu demi satu. Menyebabkan klan Luo yang sudah kacau menjadi semakin kacau. Jangan biarkan satu pun hidup, bunuh. Wang Chen tidak memiliki sedikitpun emosi terhadap orang-orang klan Luo. Lebih dari enam tahun yang lalu, keluarga inilah yang memimpin anak buahnya dan membantai ratusan anggota keluarga Wang, tidak menyisakan satu pun yang hidup. Bagaimana hutang darah ini bisa dengan mudah diampuni? Kepulan, kepulan, kepulan. Hujan deras turun, dan di bawah hujan lebat, suara teredam terdengar terus-menerus pada saat ini. Darah segar berceceran dan dengan cepat menyatu menjadi aliran darah seiring dengan hujan. Warna merah cerahnya sangat menyilaukan, dan bau darah yang memuakkan memenuhi udara. Di bawah kepemimpinan Wang Chen dan Wang Yan, anggota keluarga Wang berhasil masuk ke dalam klan Luo. Kemana pun mereka lewat, mereka seperti mesin pemanen, memusnahkan ribuan tentara dan membunuh mereka semua. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh anggota klan Luo terbunuh di tangan mereka. Kekuatan batin sejati di sekitar puluhan orang tiba-tiba meledak, dan seberkas cahaya melonjak ke langit. Cahaya ungu, cahaya merah, cahaya biru, dan cahaya putih. Untuk sesaat, terjadi kerusuhan warna, dan itu sangat menyilaukan. Namun, di bawah kecemerlangan yang menyilaukan, pembunuhan tidak ada habisnya. Wang Chen dan yang lainnya menyapu ribuan tentara, dan kemanapun mereka lewat, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Huff, keluarga Wang, mereka benar-benar datang. Pada saat ini, dalam sebuah penelitian jauh di dalam klan Luo, patriar klan Luo, beberapa pria berbaju hitam, dan beberapa tetua klan Luo dengan dingin mendengus ketika mereka mendengarkan teriakan yang datang dari halaman depan. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa mengendalikan amarahnya. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa menghancurkan klan Luo seperti ini? Seorang tetua klan Luo mendengus dingin. He he, tepat pada waktunya, mereka datang di waktu yang tepat. Huff, kali ini mereka tidak akan bisa kembali. Teriak sesepuh lainnya. Tetua Agung terbunuh di Kota Dosa, Tuan Muda Agung terbunuh di Kompetisi Perbatasan Utara, dan Tuan Muda Kedua terbunuh di Sekolah Singchen. He he, hutang darah ini harus dibayar oleh keluarga Wang. Keluarga Siang, he he, rubah tua ini benar-benar berani menjadi musuh klan Luo. Kali ini, setelah kita menghancurkan keluarga Wang, keluarga Siang akan menjadi yang berikutnya. Apakah mereka benar-benar mengira kita tidak tahu tentang dua mata-mata yang mereka tanam di klan Luo? He he, tidak apa-apa. Biarlah mata-mata mereka mengirim mereka ke surga. Itu tidak terlalu buruk. Keluarga Wang, aku tidak menyangka kedua bajingan kecil di masa lalu itu mampu menimbulkan badai seperti itu. Kami benar-benar meremehkan mereka. Untuk sesaat, para tetua klan Luo sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, dan wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Patriark, ayo keluar dan bunuh anggota keluarga Wang sekarang. Huff, apakah menurut Anda mereka masih bisa terbang setelah melompat ke dalam perangkap kita? Setelah berdiskusi, seorang tetua klan Luo berdiri, mendongak, dan bertanya pada seorang lelaki tua berambut putih. Tidak perlu terburu-buru. Jika mereka tidak melompat cukup dalam ke dalam perangkap, bagaimana bisa memuaskan membunuh mereka? Biarkan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu. Seorang pria berjubah hitam yang duduk di samping Patriark klan Luo berkata dengan acuh-ta'acuh begitu tetua klan Luo selesai berbicara. Tapi, utusan yang terhormat, orang-orang di luar itu masih anggota klan Luo. Ini, kata sesepuh klan Luo dengan cemas ketika dia mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu. Perangkap telah dipasang dan mereka memilih untuk mengorbankan sebagian dari orang-orang mereka untuk menyelesaikan rencana tersebut. Namun, anggota keluarga Wang telah melompat ke dalam perangkap. Jika mereka terus kehilangan anggota klan Luo sekarang, kekuatan klan Luo pasti akan sangat berkurang di masa depan. Merasa menyesal, jangan khawatir, organisasi kami akan membantu klan anda menghasilkan lima kaisar bela diri lagi sebagai kompensasi. Selain itu, kami akan memberi anda dua peluang lagi untuk menjadi kaisar bela diri. Dengan cara ini, klan Luo akan memiliki lebih dari sepuluh kaisar bela diri dan empat kaisar bela diri. Apakah kompensasinya tidak cukup, pria berjubah hitam lainnya mencibir kekhawatiran tetua klan Luo. Terkesiap. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, cahaya menyala melintas di mata beberapa tetua di ruangan itu. Dalam sekejap, setiap orang dari mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Pada saat yang sama, patriar klan Luo, yang duduk di atas, juga bersinar. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Luo telah berkembang dari klan kelas dua menjadi klan kelas satu. Ia bahkan menjadi salah satu klan teratas di kerajaan Tianfeng. Ini semua karena organisasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Luo hanya memiliki satu kaisar bela diri dan beberapa ahli bela diri terhormat. Dua tahun lalu, klan Luo memiliki tiga kaisar bela diri dan lebih dari sepuluh bela diri terhormat. Setahun yang lalu, klan Luo memiliki empat kaisar bela diri, satu kaisar bela diri, dan lebih dari sepuluh ahli bela diri terhormat. Tahun ini, klan Luo telah mencapai puncaknya dan memiliki tiga kaisar bela diri, tujuh kaisar bela diri, dan lebih dari empat puluh ahli bela diri terhormat. Kemajuan seperti ini sungguh tidak dapat dibayangkan. Hal ini disebabkan oleh pil budidaya dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi ini, serta peluang untuk budidaya Terutama Patriark dan Tetua Agung Klan Luo, keduanya telah menjadi Kaisar Beladiri karena mereka telah mendapat pencerahan paksa dari organisasi ini Dengan ini, Klan Luo pasti bisa disebut sebagai Klan Nomor Satu di Kerajaan Tianfeng Namun, beberapa waktu lalu, mereka kehilangan seorang Kaisar Beladiri di Kota Dosa Ini benar-benar membuat hati mereka sakit Pada saat ini, kondisi pria berjubah hitam tidak diragukan lagi sangat menggoda Ini akan membantu Klan Luo menciptakan dua Kaisar Beladiri dan lima Kaisar Beladiri Ini adalah angka yang menakutkan Dengan kekuatan empat Kaisar Beladiri dan lebih dari sepuluh Kaisar Beladiri Itu sudah cukup bagi Klan Luo untuk menjadi salah satu klan teratas di perbatasan utara dan lepas dari kendali Kerajaan Tianfeng Terlebih lagi, setelah rencananya berhasil, organisasi ini telah berjanji bahwa Klan Luo dapat menggantikan keluarga Kekaisaran Kerajaan Tianfeng Memikirkan hal ini, anggota Klan Luo sangat ingin mencobanya Jika ini benar-benar mungkin, lalu bagaimana jika mereka mengorbankan semua anggota Klan Luo Semua kerugian akan sepadan Terutama para tetua, mereka sangat bersemangat saat ini Jika mereka ingin menciptakan Kaisar Beladiri, mereka pasti akan dipilih di antara mereka Hal ini membuat orang-orang ini sangat bersemangat Mutiara Tuhan seharusnya bersama Wang Chen Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa mencapai terobosan seperti itu hanya dalam beberapa tahun Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus menangkap Wang Chen hidup-hidup Bunuh sisanya, melihat reaksi anggota Klan Luo, pria berjubah hitam itu mendengus dingin Memikirkan Mutiara Tuhan, matanya bersinar dengan cahaya dingin Utusan, aku ingin tahu apakah Tuhan akan datang kali ini Keluarga Ryu adalah masalah besar Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu Patriar Klan Luo akhirnya membuka mulutnya untuk bertanya Dia mengerutkan kening, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya Jika jebakan mereka kali ini sempurna, maka keluarga Ryu pasti akan menjadi faktor yang paling tidak stabil Keluarga Ryu, Huff Mereka tidak akan berani ikut campur Jika ya, seseorang secara alami akan menanganinya Berbicara tentang keluarga Ryu, mata pria berjubah hitam itu sedikit menyipit Matanya berkilat dingin saat dia mendengus Sudah waktunya Jika mereka tidak bodoh, mereka seharusnya bisa mengetahuinya Kita tidak bisa mengecewakan mereka Karena mereka sudah masuk ke dalam perangkap, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi Kemudian, kedua pria berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan berdiri Ah! Ceritan terdengar tanpa henti Pada saat ini, di dalam Klan Luo Wang Chen dan yang lainnya sedang berusaha menerobos dan dengan cepat membunuh jalan mereka ke area inti Klan Luo Dalam sekejap mata, puluhan orang tewas di tangan mereka Saat ini, hampir seratus anggota Klan Luo telah berkumpul di depan keluarga Wang Dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit Chen kecil, ada masalah Besiaplah untuk mundur Wang Yan bergegas ke sisi Wang Chen dan berkata dengan suara rendah setelah memaksa kembali beberapa anggota Klan Luo di sekitarnya Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen sedikit terkejut Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara rendah Ya Mundur Wang Chen berteriak pada kerumunan setelah memaksa kembali anggota Klan Luo di sekitarnya dengan tebasan gelombang besar Situasinya tidak tepat Ini adalah sesuatu yang mereka rasakan saat mereka memasuki Klan Luo Tidak peduli seberapa lemahnya Klan Luo, mereka tetaplah salah satu dari empat Klan utama Kerajaan Tian Feng Belum lagi, mereka telah berhasil mencapai area inti Klan Luo, tetapi mereka tidak melihat satupun ahli Leluhur tua Klan Luo dan tetua Klan Luo belum muncul Ini jelas tidak normal, saat mereka masuk lebih jauh ke dalam Klan Luo, keraguan ini menjadi lebih kuat Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa ada yang tidak beres Ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Klan Luo Apakah mereka tertipu? Bos, mendengar Wang Chen memerintahkan semua orang untuk mundur Orang gila, yang membunuh dengan gembira, mengungkapkan ekspresi enggan Mundur, ini jebakan Wang Chen berteriak dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi 604 Hahaha, menurutmu kamu akan pergi kemana? Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak tinggal saja? Saat Wang Chen berteriak, terdengar tawa keras Kemudian, dari arah pintu masuk keluarga Luo Puluhan sosok hitam tiba-tiba keluar Dalam sekejap mata, mereka mengepung Wang Chen dan yang lainnya Dalam sekejap mata, pria berbaju hitam sudah bergegas ke depan Wang Chen dan yang lainnya Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Luo mulai mundur dengan cepat Meninggalkan tempat kejadian kepada para pria berbaju hitam Semua ini sepertinya telah dilatih, yang membuat hati Wang Chen tenggelam Perasaan tidak menyenangkan mulai menyebar di hatinya Benar saja, saat Wang Chen merasakan hal ini, situasinya berubah Dalam sekejap mata, pria berbaju hitam bergegas ke medan perang dan bertarung dengan orang-orang dari keluarga Wang Bang, bang, bang Setelah beberapa kali bergemuruh, beruang hitam mendengus teredam dan dikirim mundur Hanya dalam beberapa gerakan, Hei Siong sudah terluka, dan Kuang Ren serta Sun Yifan terpaksa mundur Pada saat yang sama, dua atau tiga orang yang dikirim oleh keluarga Siang untuk membantu mereka terbunuh di tempat karena tidak dapat mengelak tepat waktu Di antara lusinan pria berbaju hitam, ada delapan raja seniman bela diri Sisanya adalah artis bela diri terhormat tingkat tinggi Itu menakutkan Pada saat yang sama, lusinan sosok dengan cepat mengepung Wang Chen dan yang lainnya dari dalam wilayah keluarga Luo Dalam sekejap mata, mereka mengambil alih medan perang Ah, ah, ah Ceritan terdengar Dalam sekejap mata, tiga dari delapan artis bela diri terhormat yang dibawa Wang Chen terbunuh Di antara kelompok orang ini, ada sepuluh raja seniman bela diri dan puluhan artis bela diri terhormat tingkat tinggi Situasinya berbalik dalam sekejap Di dalam keluarga Luo, ada delapan belas raja seniman bela diri dan hampir lima puluh artis bela diri terhormat tingkat tinggi Laki-laki di baju hitam, melihat orang-orang berbaju hitam ini, mata Wang Chen berkilat dingin, dan niat membunuhnya terlihat jelas Benar sekali, mereka adalah pria berbaju hitam Mereka berpakaian persis seperti pria berbaju hitam enam tahun lalu Dia tidak akan pernah melupakan hari tragis itu Darah keluarga Wang mengalir seperti sungai, mewarnai salju menjadi merah Salju putih yang beterbangan menari dengan liar seolah berduka atas jiwa keluarga Wang Melihat orang-orang ini lagi, mata Wang Chen dan Wang Yan memerah Niat membunuh tiba-tiba melonjak dan mengepung mereka berdua Setelah memaksa kembali keluarga Wang dan meraih keunggulan, orang-orang berbaju hitam ini tidak terburu-buru menyerang Sebaliknya, mereka mengepung Wang Chen dan yang lainnya di tengah halaman B start, lihat tinjuku Eksentrik terpaksa mundur dalam beberapa langkah dan menderita banyak kerugian tersembunyi Hal ini membuat eksentrik geram Dengan raungan marah, dia menerkam ke depan Pada saat itu, beberapa sosok terbang keluar dari dalam kediaman keluarga Luo Dalam sekejap mata, mereka muncul di hadapan Wang Chen dan yang lainnya Hahaha, bajingan kecil dari keluarga Wang ingin pergi setelah datang ke sini Keluarga Luoku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu Hari ini, kalian semua akan tinggal di sini Setelah pria berbaju hitam mengepung Wang Chen dan yang lainnya Patriar keluarga Luo memimpin tetua keluarga Luo dan dua pria berbaju hitam lainnya ke halaman dan mendengus dingin Huff, enyahlah Patriar keluarga Luo mengeram ketika dia melihat ke arah eksentrik yang menerkam ke arahnya Bang, dalam sekejap mata, eksentrik terlempar Huff, setegup darah terlihat sangat mencolok di malam yang gelap gulita Dengan cepat menyatu dengan air hujan Mati, setelah mengirim eksentrik terbang, Patriar keluarga Luo mengejar eksentrik Jangan pernah memikirkannya Melihat ini, kilatan dingin muncul di mata Wang Chen Dia tiba-tiba menerkam ke depan dan memblokir di depan eksentrik Tebasan gelombang besar Dengan raungan yang sangat keras, dia menggunakan tebasan gelombang besar dan kekuatan besar meledak ke depan Seekor belalang mencoba menghentikan kereta Mati, Patriar keluarga Luo sama sekali tidak peduli dengan serangan Wang Chen Dengan teriakan, senjata dewa kehidupan Qian muncul di tangannya Dan dia menggunakannya untuk memblokir serangan itu Gemuruh Langit dan bumi dipenuhi dengan niat membunuh Gelombang udara melonjak dan gelombang kejut yang tak terlihat menyebar dari titik kontak antara keduanya Menyebar ke segala arah Kemana pun gelombang kejut lewat, bebatuan dan pepohonan kecil di halaman menjadi debu Bunyi, bunyi, bunyi Dengan satu gerakan, Wang Chen tiba-tiba mundur Meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah granit keras kemanapun dia lewat Of Darah di tubuhnya melonjak dan Wang Chen memuntahkan setegup darah Wajahnya langsung menjadi pucat Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat kepala keluarga Luo di depannya Dia tidak menyangka bahwa kepala keluarga Luo Yang baru saja menjadi kaisar beladiri enam tahun lalu Akan menjadi begitu kuat sekarang Dia jelas seorang ahli beladiri raja peringkat enam Bagaimana mungkin dia bisa mencapai peringkat ini hanya dalam beberapa tahun Setelah memaksa Wang Chen kembali dengan satu gerakan Patriar keluarga Luo menyeringai dan menyerang Wang Chen Hef, karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke neraka Keluarga Wang, Wang Chen, Hef, bagaimana mereka bisa melarikan diri kali ini Patriar keluarga Luo sedang dalam suasana hati yang baik ketika memikirkan hal ini Roar melihat Wang Chen dalam bahaya Flaming Moon meraung dan menyerang kepala keluarga Luo Mencoba menyelamatkan Wang Chen Hef, binatang sembrono, pergilah Mata kepala keluarga Luo berkilat dingin ketika dia melihat Flaming Moon menerkam ke arahnya Dia menamparkan Flaming Moon dengan satu telapak tangan Seekor binatang iblis kecil berani bersikap sombong Ini tidak bisa ditoleransi Tepuk, 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 tepuk Suara tajam terdengar dan Flaming Moon terlempar Sedangkan untuk kepala keluarga Luo Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya Cakar naga gila bayangan darah Melihat Wang Chen dan Flaming Moon berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Wang Yan tidak bisa lagi duduk diam Dengan raungan lembut, dia berlari ke depan Lawanmu adalah aku Saat Wang Yan berlari ke depan, sebuah suara lembut terdengar Sosok hitam muncul di belakang patriar keluarga Luo Dan berdiri di depan Wang Yan dalam sekejap mata Seorang pria berpakaian hitam Pria berpakaian hitam lainnya Sangat kuat dalam hal itu Surga membalik telapak tangan Melihat cakar naga gila bayangan darah Wang Yan Dia membalas dengan telapak tangan pembalik surga Ledakan Duel antara dua ahli terkemuka menyebabkan seluruh keluarga Luo gemetar dalam sekejap Buk, buk, buk Dengan satu gerakan, pria berbaju hitam dan Wang Yan mundur pada saat yang bersamaan Dengan satu gerakan, keduanya berimbang Pria berbaju hitam Pria berkulit hitam ini adalah artis bela diri kerajaan tahap ke-9 Selain itu, dia adalah artis bela diri kerajaan tahap ke-9 yang mendekati kesempurnaan Kalau tidak, Wang Yan tidak akan dirugikan Wang Chen, Wang Yan, Flaming Moon, dan orang gila semuanya dirugikan dalam satu gerakan Pada saat itu, ada pria berpakaian hitam lain yang berdiri di belakang kepala keluarga Luo yang belum bergerak Momentum pria berjubah hitam ini bahkan lebih kuat Dan dia memberikan perasaan yang lebih berbahaya Melihat ini, hati Wang Chen tenggelam Dengan luka-lukanya, Wang Chen dan anggota keluarga Wang lainnya berkumpul setelah dipaksa mundur dan mengamati orang-orang di sekitar mereka dengan sungguh-sungguh Memanfaatkan momen ini, anggota keluarga Luo yang telah bertarung dengan Wang Chen dan yang lainnya mundur ke lingkaran luar dan membentuk pengepungan lapisan kedua Lapisan terdalam diserahkan kepada pria berbaju hitam Hampir 70 pria berbaju hitam mengepung anggota keluarga Wang dan keluarga Siang Di antara orang-orang berkulit hitam ini, 18 orang adalah Raja Beladiri, sementara sisanya adalah ahli Beladiri terhormat tingkat tinggi Hanya kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuat Wang Chen dan yang lainnya tidak mampu menghadapinya Selain itu, ada beberapa ahli lainnya Ada juga ratusan anggota keluarga Luo Melihat ini, semua anggota keluarga Wang memasang ekspresi muram di wajah mereka Mereka sepertinya menemui jalan buntu Ini adalah jebakan yang sangat besar, dan mereka telah melompat ke dalamnya Hahaha, Wang Chen, huh, mari kita lihat betapa kurang ajarnya kamu hari ini Setelah memaksa anggota keluarga Wang mundur, patriar keluarga Luo tidak terburu-buru membunuh mereka Sebaliknya, dia melihat ke arah sekelompok orang dan mencibir Hari ini, kalian semua akan mati Bos, orang gila, yang dikelilingi oleh kerumunan, memanggil Wang Chen dengan suara yang dalam Tuan, ayo kita bunuh jalan keluarnya Teriak beruang hitam, matanya dipenuhi tekat Tuan, kami akan melindungimu Kamu harus pergi dulu Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam saat pandangan tegas muncul di matanya Tuan, Sun Yifan dan saya akan membawa orang-orang kami untuk melindungi retret kami Anda harus pergi dulu Apapun yang terjadi, kita harus kembali ke Sin City Zhang Hu berteriak pada Wang Chen dengan nada sedih Pada titik ini, semua orang tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh keluarga Luo Mereka tidak menyangka keluarga Luo begitu kejam sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan anggota keluarga mereka sendiri Mereka telah menggunakan darah anggota keluarga mereka sendiri untuk memikat Wang Chen dan yang lainnya ke wilayah inti keluarga Luo Kemudian, mereka mengelilinginya dengan tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar Yang lebih tidak terduga adalah keluarga Luo begitu kuat sehingga begitu banyak ahli muncul entah dari mana Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan pihak lain tadi, jelas bahwa mereka telah mempersiapkan segalanya untuk serangan mereka Jebakan ini membuat mereka tidak berdaya untuk melawan Ada ahli yang bisa menekan Wang Yan, ahli yang bisa menekan Flaming Moon, dan para ahli yang kuat ini Bisa dibilang mereka kalah dalam pertarungan hari ini Mereka tidak punya peluang Saat ini, keluarga Wang tahu apa yang akan terjadi Jika mereka terus bertarung sampai mati, semuanya akan mati Yang bisa mereka lakukan hanyalah membiarkan Wang Chen melarikan diri Mereka harus mengorbankan segalanya untuk membiarkan Wang Chen melarikan diri Mereka tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya di sini Jika tidak, keluarga Wang akan tamat Mereka harus mempertahankan harapan mereka Wang Chen adalah harapan mereka Wang Chen adalah roh dari keluarga Wang Selama Wang Chen melarikan diri, keluarga Wang akan memiliki kesempatan untuk kembali dan membalas dendam Siapapun bisa mati, tapi Wang Chen tidak bisa mati di sini Ini adalah keyakinan semua orang saat ini Demi keyakinan ini, mereka rela mengorbankan segalanya Saat ini, mata mereka dipenuhi tekat Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak mereka 605 Chen kecil, kamu, pergi Aku akan menahan mereka Akhirnya, setelah suara semua orang memudar Bahkan Wang Yan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam dan serak Wang Yan tahu situasi seperti apa yang mereka hadapi Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan Chen kecil pergi Selama dia masih bernapas, Wang Chen tidak bisa terluka Wang Yan tahu apa yang diwakili oleh Wang Chen Jika Wang Chen meninggal, keluarga Wang tidak akan punya harapan Hahaha, bunuh jalan keluar kita Bermimpilah, sudah terlambat untuk memikirkan hal itu sekarang Huff, hari ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Wang yang akan pergi Patriark Luo mendengus ketika mendengar kata-kata Wang Yan Lalu, dia melihat Wang Chen dan Wang Yan Aku tidak menyangka keluarga Wang punya dua orang yang tidak berguna Aku tidak membunuhmu saat itu, tapi sekarang kamu sudah tumbuh besar Namun, mulai hari ini dan seterusnya Keluarga Wang akan binasa dan keluarga Wang akan binasa Di kota dosa akan tercabut, hahaha Keluarga Wang akan hilang sama sekali Hari ini, tidak ada yang boleh pergi Patriark Luo sangat senang Jebakan hari ini direncanakan dengan cermat oleh mereka Untuk jebakan ini, mereka mengorbankan banyak orang Bagaimana mereka bisa membiarkan keluarga Wang pergi Mereka harus membunuh mereka semua untuk mencegah masalah di masa depan Pada saat ini, melihat tatapan penuh tekad pada Wang Chen dan kerumunan dari keluarga Wang Tuan-tuan keluarga Luo merasa seolah-olah dia baru saja menyaksikan momen paling membahagiakan dalam hidupnya Bawa mereka ke sini Kemudian, dengan teriakan lembut dari leluhur klan Luo Dua anggota klan Luo dengan cepat tiba di hadapan Wang Chen dan yang lainnya bersama dua orang yang penuh luka dan diambang kematian Keluarga Siang benar-benar mampu Mereka sebenarnya berani mengirim mata-mata ke keluarga Luo Huff, hari ini, mereka akan mati bersamamu Patriark Luo mendengus Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa keluarga Siang telah mengirimkan mata-mata ke keluarga Luo Mereka hanya mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri Apalagi karena keduanya telah aktif selama dua hari terakhir Keluarga Luo semakin siap menghadapi Wang Chen Mendengar hal ini, wajah Patriark Luo bersinar Ini semua berkat kedua utusan itu Jika bukan karena mereka, akan sulit menemukan kedua pengkhianat ini Tindakan mengundang musuh ke dalam perangkap ini memang sangat ampuh Dengan itu, sosok Patriark Luo melintas dan dia muncul di depan kedua utusan itu Sebelum Wang Chen dan yang lainnya bisa menghentikannya, dia membunuh mereka Patriark Luo mencibir sambil melihat dua mayat dingin itu Enam tahun lalu, kita bisa menghancurkan keluarga Wang Kita bisa melakukannya lagi Saat dia berbicara, Patriark keluarga Luo sepertinya memikirkan sesuatu Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis Ngomong-ngomong, kamu masih belum tahu bagaimana kami menangani mayat ayahmu dan anggota keluarga Wang, kan? Hahaha, hari ini aku akan memberitahumu Mayat keluarga Wang dicincang dan diumpankan ke anjing Hari ini, kamu akan menemui nasib yang sama Pergi ke anjing dan berkumpul kembali dengan keluarga anda Bukankah aku sangat pengertian? Terkesiap Setelah mendengar kata-kata Patriark keluarga Luo, Kuang Ren, Zhang Hu, dan lainnya yang berdiri di samping Wang Chen langsung menarik napas tajam Pada saat ini, semua orang berdiri terpaku di tanah seolah-olah mereka tersambar petir Saat berikutnya, semua orang marah Mereka mengepalkan tangan dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh Semua anggota keluarga Wang sangat marah Pada saat ini, niat membunuh mereka melonjak ke langit Tidak ada yang menyangka ayah Wang Chen dan keluarganya akan diperlakukan seperti ini Bagaimana keluarga Luo bisa begitu kejam? Sekarang, mereka semua adalah anggota keluarga Wang Mereka akan hidup dan mati bersama keluarga Wang Ayah Wang Chen adalah ayah mereka Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Mendengar hal ini, niat membunuh di udara mencapai tingkat ekstrim Seolah-olah udara membeku Di bawah langit, seolah-olah ada banyak shuro yang melolong Angin kencang bertiup dan hujan lebat membuat semua orang merasa sangat kedinginan Mati Mendengar kata-kata Patriark Luo, Wang Chen mengertakan gigi Tubuhnya sedikit gemetar saat dia meraung dengan suara serak Hari itu, keluarga Wang dimusnahkan Dia dan kakak tertuanya dibawa pergi oleh bibinya untuk melarikan diri Setelah itu, mereka hanya mengetahui bahwa keluarga Wang dimusnahkan dalam semalam Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada ayah mereka dan yang lainnya Mendengar hal ini, Wang Chen dan Wang Yan gemetar karena niat membunuh Saat ini, wajah Wang Chen berkerut Matanya merah seolah hendak meneteskan darah Saat ini, wajah Wang Chen berkerut Matanya merah seolah-olah akan berdarah Ah! Pada saat berikutnya, Wang Chen meraung dengan ganas saat air mata darah mengalir dari matanya Dia tampak seperti binatang buas Matanya dipenuhi lapisan kabut, tapi dia dengan keras kepala menolak membiarkannya mengalir Pada saat ini, langit sepertinya menekan tanah Pada saat ini, gemuruh guntur dan kilat sepertinya telah menghilang Suasana suram menyelimuti udara Semua orang dari klan Luo bisa merasakan niat membunuh yang berasal dari klan Wang Mereka bisa merasakan kebencian di hati mereka Niat membunuh dan kebencian ini menyebabkan mereka gemetar ketakutan Merasakan kemarahan Wang Chen dan Wang Yan Matman berteriak Bos, pergi dulu Kami akan menahan mereka Kepala keluarga, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan Selama kamu masih hidup, di situ ada harapan Kepala keluarga, cepat pergi Chen kecil, pergi Serahkan ini padaku Ini perintah kakak Wang Yan juga berteriak Meskipun mereka marah, mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa membiarkan kemarahan menguasai diri mereka Tujuan pihak lain sudah jelas Mereka ingin mereka bertarung dan mati di sini Mereka tidak bisa dibodohi Mereka harus membiarkan Wang Chen pergi Huff, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa berjuang Membunuh Jangan biarkan siapapun di keluarga Wang hidup Patriar keluarga Luo mendengus dingin Tunggu Tinggalkan Wang Chen Bunuh sisanya Begitu Patriar keluarga Luo selesai berbicara Sebuah suara dingin terdengar Iya-iya Mendengar kata-kata pria berpakaian hitam itu Patriar klan Luo buru-buru menjawab dengan senyuman tersanjung Pergi Pemimpin pria berjubah hitam melirik ke arah Patriar keluarga Luo dengan acuh-ta'acuh Dengan lambayan tangannya Puluhan pria berjubah hitam tiba-tiba bergegas menuju Wang Chen dan yang lainnya Pada saat yang sama, kibatin sejati dari Patriar keluarga Luo, penatua keluarga Luo, dan dua pria berjubah hitam juga meletus saat mereka menyerang Wang Chen dan yang lainnya Dalam sekejap, segala macam kibatin sejati melesat ke langit Langit dan bumi seakan membeku, sehingga sulit bernapas Kedua pria berjubah hitam itu adalah seniman bela diri kekaisaran, dan Patriar keluarga Luo juga seorang seniman bela diri kekaisaran Aura ketiga artis bela diri kekaisaran sangat jelas terlihat Selain itu, di antara penatua keluarga Luo dan pria berjubah hitam, ada lebih dari 10 seniman bela diri kekaisaran dan lusinan seniman bela diri terhormat Gelombang pembangkit tenaga listrik ini mendorong kibatin sejati mereka hingga ekstrim Bisa dikatakan langit dan bumi berubah warna Kekuatan mereka telah melampaui kekuatan Wang Chen dan yang lainnya Membunuh Wang Chen berteriak, tidak mau kalah Dia tidak ingin pergi, tapi dia tidak bisa Dia tidak bisa melepaskan kebencian anggota klannya Kakak laki-lakinya masih di sini, dia tidak bisa meninggalkan mereka Meskipun pihak lain kuat, dia tetap tidak mau menyerah Mereka tidak menyangka mata-mata keluarga siang akan terungkap Saat ini, mereka berada dalam situasi yang sangat sulit dan hanya bisa bertarung sampai mati Karena mereka sudah sampai sejauh ini hari ini, lalu bagaimana jika mereka harus bertarung sampai mati Sekalipun mereka harus mati, mereka harus membiarkan orang-orang ini mati bersama mereka Pemusnahan Dengan raungan marah, Wang Chen menggunakan pembasmian saat dia melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya Pada saat ini, pikiran Wang Chen benar-benar tenggelam dalam pemusnahan Dia telah sepenuhnya menyatu dengannya, dan kondisi pikirannya telah mencapai kesempurnaan Dalam sekejap, langit dan bumi dipenuhi dengan niat membunuh Hujan yang turun seakan telah terguncang dan membeku di udara Dalam sekejap, senjata kekuatan asal di tangan Wang Chen meningkat beberapa ratus kali lipat Ia menukik ke bawah seperti naga besar dan langsung menuju ke pria berjubah hitam yang mengelilinginya Wuss! Angin menderu-deru dan naga besar itu meraung Naga kibatin sejati di tubuh Wang Chen meledak dan menyatu ke dalam gerakan ini Di bawah bimbingan Wang Chen dan jiwa baru lahir reinkarnasi di tubuhnya Kekuatan asal langit dan bumi di sekitarnya berkumpul dengan lebih panik Beberapa waktu lalu, Wang Chen mampu mengandalkan langkah ini untuk memaksa naga raksasa mundur dengan kekuatan raja tahap ke-7 Sekarang dia memiliki kekuatan raja tahap ke-8 Penampilan gerakan ini oleh Wang Chen bahkan lebih kuat Pada saat yang sama, itu tidak sesulit sebelumnya dan dia bisa menggunakannya dengan lebih mudah Ditambah dengan integrasi sempurna dari kondisi pikirannya Pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan Wang Chen tiga atau empat kali lebih kuat daripada yang dia tunjukkan sebelumnya Membubarkan Merasakan kekuatan dari gerakan ini, seorang pria berjubah hitam di samping kepala keluarga Luo berteriak Pada saat ini, ekspresi wajahnya akhirnya berubah Kekuatan gerakan Wang Chen bahkan membuatnya sedikit takut Dia tidak mau menentangnya, apalagi bawahannya Mati Wang Chen mencibir saat mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu Sudah terlambat untuk mundur sekarang Dengan raungan marah, pedang raksasa di tangannya menebas dengan keras Itu menembus langit dan bumi, menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya Pedang ini sepertinya telah melewati zaman dan sepertinya telah melewati hubungan antara langit dan bumi Menyebabkan waktu terhenti Saat ini, aurora di langit dan bumi mulai berkedip Gemuruh Guntur meraung Pedang ini justru menyebabkan langit dan bumi bergemuruh karena guntur Terlebih lagi, kekuatan guntur dan kilat yang melintas di langit menyatu dan membentuk mulut naga raksasa Menggigit orang-orang di bawah Pada saat yang sama, Shuro yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit Membuka mulut mereka dan menggigit anggota keluarga Luo Gemuruh Dengan suara gemuruh yang keras, kerikil beterbangan kemana-mana Daging dan darah berserakan, dan jeritan kesakitan terdengar Seluruh kediaman keluarga Luo mulai berguncang akibat tindakan ini Seluruh kediaman keluarga Luo mulai runtuh akibat tindakan ini Di tanah, dengan senjata kekuatan asal Wang Chen sebagai pusatnya Retakan dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba Dengan satu gerakan, Wang Chen langsung membunuh lebih dari sepuluh pria berjubah hitam Di antara mereka, ada empat raja bela diri dan delapan atau sembilan bela diri terhormat Itu adalah pemandangan yang menakutkan Pada saat yang sama, Shuro yang tak terhitung jumlahnya turun dan melahap semua anggota keluarga Luo yang tidak bisa mengelak tepat waktu Pedang pemadam kehidupan menghancurkan semua makhluk hidup dengan aura pembunuh yang serius Siapa yang bisa bersaing dengannya? Ceritan terdengar Dalam sekejap mata, puluhan anggota keluarga Luo tewas di bawah pedang ini 606 Puluhan nyawa diambil dengan satu tebasan Darah segar langsung mewarnai seluruh halaman menjadi merah Bajingan, kamu mendekati kematian Wajah pria berpakaian hitam itu menjadi gelap ketika dia melihat bawahannya kehilangan puluhan orang hanya dalam satu gerakan dari Wang Chen Dia berteriak dengan marah Pada saat yang sama, sosoknya bersinar dan dia menyerang Wang Chen Formasi perangkap naga Pria berpakaian hitam itu berteriak pada anggota keluarga Luo yang tersisa Mendengar raungan marah pria berjubah hitam itu Puluhan anggota keluarga Luo bergegas keluar dan mengatur diri mereka dalam sebuah formasi Di bawah kendali mereka, delapan titik di tanah kosong mulai bersinar dengan cahaya yang melesat ke langit Segera setelah itu, energi agung menyebar Segera, itu menghubungkan langit dan bumi, membentuk penghalang pelindung yang terlihat dengan mata telanjang, menyelimuti seluruh halaman di dalamnya Hahaha, Wang Chen, formasi perangkap naga diaktifkan Bahkan Master Sekte pun bisa melupakan untuk melarikan diri Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri hari ini Besiaplah untuk mati Patriar keluarga Luo tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat formasi diaktifkan Wang Chen dan yang lainnya tampak serius saat mendengar ini Pada saat ini, mereka terjebak di dalam, dan mereka seperti binatang buas yang terperangkap melawan Formasi perangkap naga memanfaatkan energi yang dipancarkan oleh delapan inti iblis yang kuat di delapan arah Itu adalah sebuah eksistensi yang dikenal sebagai jaring yang tidak bisa dihindari Tebasan Shuro Namun, Wang Chen tidak peduli Sambil berteriak, dia mengeksekusi surah slas dan meledakannya ke pria berpakaian hitam Trik yang tidak penting Bersiap untuk mati Pria berpakaian hitam itu mencibir saat melihat surah slas milik Wang Chen Jurus ini sangat kuat, namun tidak cukup untuk menimbulkan ancaman apapun padanya Sambil meraung, pria berpakaian hitam itu meninju Wang Chen dengan satu tangan Di bawah telapak tangan, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, dan angin serta awan melonjak Telapak tangan yang besar dan kokoh jatuh dari langit dan menutupi Wang Chen Sampai jumpa, selamat tinggal Angin menderu-deru dan suara ledakan terdengar tak henti-hentinya Sosok ilusi Shuro, yang menukik turun dengan liar dari langit Semuanya terlempar karena serangan telapak tangan Dalam sekejap, mereka menjadi ketiadaan Surah palem milik Wang Chen dengan mudah dinetralkan Bagaimana Wang Chen saat ini bisa melawan kekuatan seniman bela diri Kaisar tahap 9 Saat surah slas dihancurkan, Wang Chen mengerang teredam dan terpaksa mundur Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen menderita kerugian besar Menahan Setelah memaksa kembali Wang Chen dengan satu gerakan, pria berpakaian hitam itu menunjukkan senyuman dingin Dia mendesak ke depan dan merayu Wang Chen dengan satu tangan Tujuannya sederhana, yaitu menangkap Wang Chen hidup-hidup Dia dipenuhi dengan antisipasi terhadap mutiara bela diri ilahi Merusak Melihat pria berpakaian hitam menyerang Wang Chen Wang Yan mendorong kembali beberapa pria berpakaian hitam di sampingnya dan berdiri di depan Wang Chen Dia meraung dan memblokir dengan satu tangan Bang, bang, bang Dalam sekejap mata, Wang Yan dan pria berpakaian hitam itu terjebak dalam jalan buntu Bos, cepat pergi! Kepala keluarga, cepat keluar! Di bawah serangan hirupi kuk pria berpakaian hitam, Sun Yifan dan yang lainnya, yang didorong mundur, berteriak pada Wang Chen Dalam situasi tanpa harapan seperti itu, Mat Man dan yang lainnya bersikap tegas Mereka hanya punya satu pemikiran di benak mereka, dan itu adalah membiarkan Wang Chen bergegas keluar Untuk ini, mereka rela menyerahkan segalanya Mereka tidak dapat dimusnahkan di sini Mereka harus tetap berharap, jika Wang Chen meninggal, keluarga Wang akan benar-benar berantakan Ah! Saat ini, beberapa teriakan terdengar Pria berpakaian hitam memiliki 18 prajurit raja Klan Luo memiliki 5 atau 6 prajurit raja Dan pihak mereka memiliki total lebih dari 20 prajurit raja Selain itu, ada Lusinan yang mulia dan 3 prajurit kekaisaran yang kuat Pada saat ini, klan Wang benar-benar dikalahkan Ceritan terdengar terus-menerus Dalam sekejap mata, banyak dari 15 orang yang dikirim oleh keluarga siang Dan 10 orang yang dibawa oleh Wang Chen telah jatuh Hanya beberapa raja bela diri yang tersisa Adapun para supremasi, mereka semua telah mati dalam pertempuran yang begitu sengit Keagungan ini tidak dapat bertahan dalam pertempuran sengit seperti ini Ah! Ceritan lain terdengar Dari 8 keagungan yang dibawa Wang Chen dari kota Dosa, hanya satu yang tersisa 8 keagungan telah dimusnahkan sepenuhnya Sekarang, hanya Zhang Hu, Sun Yifan, Mat Man, dan Black Bear yang tersisa di sisi Wang Chen Ada juga 2 imperial martialis, Flaming Moon dan Big Brother Serta 3 supremasi lainnya dan 2 supremasi dari keluarga siang Totalnya hanya tersisa 12 orang Dalam sekejap mata, lebih dari separuh dari mereka terbunuh Chen kecil, ayo pergi Dengan satu gerakan, dia dan pria berpakaian hitam menjadi seimbang Keduanya mundur pada saat bersamaan Wang Yan tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Wang Chen Situasi di depannya membuat mata Wang Yan merah Dengan suara gemuruh, senjata ilahi kehidupan naga banjir hitam mengembun di tangannya Dalam sekejap, aura agung melonjak ke langit Senjata ilahi kehidupan naga banjir hitam bersinar dengan cahaya hitam dan mengeluarkan serangkaian raungan naga Membunuh Sambil mengaum, Wang Yan mengacungkan senjata ilahi kehidupan naga banjir hitam dan bergegas maju Kemana pun dia lewat, senjata ilahi kehidupan naga banjir hitam melahap banyak nyawa Dalam waktu singkat, beberapa pria berpakaian hitam terbunuh oleh senjata ilahi kehidupan naga banjir hitam Melihat Wang Chen masih berdiri di tempat yang sama, Wang Yan berteriak pada Wang Chen Chen kecil, lanjutkan Dia ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk membantu Wang Chen membuka jalan untuk melarikan diri Akan sulit bagi Wang Chen untuk keluar dari formasi perangkap naga Wang Yan harus membantunya membuka jalan dan mengantar Wang Chen keluar Lalu bagaimana jika kerugiannya lebih banyak? Bos, ayo pergi Kepala keluarga, ayo pergi Setelah raungan Wang Yan, anggota keluarga Wang yang tersisa sepertinya menyadari sesuatu Jejak kesedihan muncul di mata mereka, tetapi mereka tegas saat berteriak dengan suara yang dalam Saat berikutnya, semua orang berkumpul di sekitar Wang Yan dan Wang Chen, melindungi Wang Chen dan mengantarnya keluar Pada saat ini, mata semua orang tertuju Suasana sedih mulai menyebar Raungan kemarahan menyebar di tengah hujan lebat, mengguncang langit dan bumi Seolah-olah itu telah menembus zaman dan membawa aura yang dalam Pada saat itu, semua orang di keluarga Luo tidak bisa tidak tergerak oleh aura ini Mendengar auman orang gila, mendengar auman Sun Yifan, mendengar kata-kata kakaknya, dan melihat pemandangan berdarah itu Mata Wang Chen memerah Dikalahkan, kali ini, dia benar-benar dikalahkan Dia telah dikalahkan secara menyeluruh Jika ini terus berlanjut, mereka semua mungkin akan terjebak di sini, bukan? Jika ini terus berlanjut, mereka akan tamat sepenuhnya Saat dia memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan Pada akhirnya, dia masih meremehkan keluarga Luo dan organisasi misterius Mengingat kekuatan keluarga Wang saat ini, berurusan dengan keluarga Luo tidak akan menjadi masalah Namun, kemunculan organisasi misterius telah menghancurkan semua rencana mereka Kali ini, dia lengah Kali ini, dia panik Saat dia memikirkan hal ini, hati Wang Chen sakit, dan dia merasa sulit bernapas Saat dia menyaksikan rekan-rekannya jatuh satu demi satu Saat dia menyaksikan orang gila dan yang lainnya bertempur dalam pertempuran berdarah Serta banyak luka di tubuh mereka, serta cipratan darah, Wang Chen bergidik Pada saat ini, saat dia menyaksikan saudara-saudaranya bertempur berdarah Hanya agar dia bisa pergi, Wang Chen merasakan sakit yang menyayat hati di hatinya Hahaha, kamu ingin pergi? Jangan pernah memikirkannya, mati Melihat keluarga Wang masih bertarung seperti binatang yang terpojok, patriar keluarga Luo mencibir Dengan teriakan marah, dia menyerang dari samping Bang, bang, bang U, 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 u Setelah tiga kali pukulan telapak tangan, wajah orang gila itu menjadi pucat, dan dia diambang kematian Istirahatlah untukku Pada saat yang sama, dua pria berpakaian hitam terkemuka menyerang Wang Yan Salah satu dari mereka menyerang Wang Yan sementara yang lainnya menyerang dari arah lain U, 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 u Suara teredam terdengar terus-menerus Orang gila terjatuh, Sun Yifan terjatuh, Zhang Hu terjatuh, beruang hitam terjatuh Namun, mereka segera berdiri kembali Mereka terjatuh lagi dan lagi, dan berdiri lagi dan lagi Saat ini, mereka dipenuhi luka dan memar Wang Chen bahkan bisa melihat salah satu tangan beruang hitam tergantung di sisinya Tangannya patah dalam pertarungan sengit tadi Di persendiannya, tulang putih dingin telah menembusnya Itu adalah pemandangan yang mengerikan Wang Chen dapat melihat tubuh Zhang Hu mulai bergoyang Pakaiannya sudah robek, dan ada bekas telapak tangan yang dalam di dadanya Jejak telapak tangan ini cukup untuk membunuhnya, tapi dia masih bertahan Wang Chen dapat melihat orang gila, Sun Yifan, dan yang lainnya tergantung pada seutas benang Tetapi mereka bertekad untuk berdiri di sisinya dan tidak pergi Wang Chen juga dapat melihat bahwa Flaming Moon dikirim terbang oleh prajurit raja tahap ke-9 berkali-kali Tetapi dia bangkit lagi dan lagi Tubuhnya gemetar, tapi dia masih berdiri di sisi Wang Chen Pada saat ini, semua orang mengandalkan kemauan dan kemauan keras mereka untuk bertahan Mereka tidak bisa mengaku kalah, dan tidak mau mengaku kalah karena mereka adalah anggota keluarga Wang Karena masih ada satu hal lagi yang harus mereka lakukan Bang, bang, bang Of Setelah pertukaran lainnya, tubuh Wang Chen terlempar, darah terus mengalir dari mulutnya Hahaha, menyerahlah, bajingan kecil Patriar keluarga Luo tertawa terbahak-bahak setelah memaksa Wang Chen mundur dan melukainya dengan satu serangan telapak tangan Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia sekali lagi mendekati Wang Chen Tangannya berubah menjadi cakar dan langsung meraih tenggorokan Wang Chen Melihat Patriar keluarga Luo menerkamnya, mata Wang Chen berkilat ngeri dan dia buru-buru mundur Kemana kamu pergi? Namun, saat Wang Chen mundur, dua tetua keluarga Luo di belakangnya, yang sudah bersiap, tiba-tiba menamparkan Wang Chen Bang, bang, bang Dua telapak tangan kembali berbenturan Wang Chen yang terluka parah terhuyung dan hampir jatuh ke tanah Datanglah padaku Pada saat yang sama, Patriar keluarga Luo telah bergegas ke depan Wang Chen dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya Aura agung langsung mengikat tubuh Wang Chen Namun, dia terluka parah dan tidak bisa menahannya Wang Chen menyaksikan tanpa daya saat Patriar keluarga Luo mengulurkan tangan untuk menangkapnya Ekspresi putus asa dan kengganan melintas di matanya Hahaha, bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri Patriar keluarga Luo tertawa keras saat dia hendak menangkap Wang Chen Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan Selama dia bisa menangkap Wang Chen, dia akan bisa mendapatkan mutiara bela diri ilahi Pada saat itu, dia pasti akan memberikan kontribusi yang besar kepada utusan tinggi dan Tuhan Pada saat itu, tidak akan sulit bagi keluarga Luo untuk menggantikan keluarga kerajaan dan memerintah kerajaan Tianfeng 607. Bos Menguasai Chen kecil Melihat ini, Wang Yan, Mat Man, dan yang lainnya, yang terjerat oleh pria berbaju hitam, menjadi marah Mata mereka merah dan penuh amarah Mereka meraung, tetapi mereka tidak bisa membebaskan diri untuk menyelamatkan mereka Mengaum Pada saat ini, Yan Yue meraung sedih Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Wang Chen pada saat kritis dan berdiri di depannya untuk melindunginya B asteris jingan, kamu mendekati kematian Melihat Flaming Moon masih berani merusak rencananya, patriar keluarga Han berteriak dan mengecam Flaming Moon Bang, bang Dengan raungan sedih, Flaming Moon, yang sudah terluka parah, tidak bisa menahan diri dan terlempar Sebagai gantinya, dia membantu Wang Chen menyingkirkan ancaman kali ini Melihat darah ungu berceceran dari Flaming Moon, melihat Flaming Moon jatuh ke tanah Melihat anggota keluarga Wang yang terluka parah di depannya Melihat tempat kekalahan, mata Wang Chen memerah dan dia tampak sedih Kekalahan, kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya Marah, dia sangat marah Organisasi misterius ini begitu kuat sehingga kekuatan mereka tidak kalah dengan kekuatan sekte besar Siapa sebenarnya mereka? Mengapa mereka menentang keluarga Wang? Mengapa mereka menghancurkan keluarga Wang? Mengapa mereka membantu keluarga Luo? Apakah mutiara Tuhan itu? Apa sebenarnya yang mereka inginkan darinya? Saat memikirkan hal itu, wajah Wang Chen dipenuhi kesedihan dan kemarahan Di bawah kesedihan dan kemarahan ini, darah di tubuhnya mendidih dan terbakar Golden Elixir didantiannya berputar dan menderu Ah! Kemarahan dan kemarahan membuat Wang Chen mengaum ke langit Gemuruh Dengan raungan ini, Wang Chen merasakan aura di tubuhnya telah mencapai puncaknya dan akan meledak Pada saat itu, kekuatan garis darah bela diri ilahi Wang Chen dilepaskan Itu benar Di bawah kemarahan dan kemarahan yang ekstrim dari Wang Chen dan ancaman kematian terhadap kehidupan keluarga Wang Garis darah bela diri ilahi diaktifkan Seketika, rambut Wang Chen menjadi merah dan mata merahnya memancarkan cahaya yang sangat jahat Otot-ototnya mulai menggeliat dan membengkak Tubuhnya, yang dianggap tidak kuat, menjadi sangat kokoh saat itu Pada saat itu, Wang Chen seperti orang yang sama sekali berbeda, membuat orang merasa aneh dan takut Dengan aktifasi kekuatan garis keturunan di tubuhnya, pada saat ini, angin di atas langit melonjak Dan energi asal dunia di segala arah berkumpul dengan gila-gilaan menuju Wang Chen Pada saat itu, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, dalam radius puluhan meter, dan energinya terkonsentrasi secara ekstrim Rambut merah iblis Wang Chen mulai bergerak meskipun tidak ada angin, memberikan perasaan yang sangat aneh Pada saat yang sama, di dalam dantian tengah Wang Chen, bayi reinkarnasinya mulai meledak Tampaknya dia juga merasakan bahwa Wang Chen menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya Pada saat itu, bayi reinkarnasi berada di bawah kendali Wang Chen dan mulai menyempurnakannya Jika Wang Chen meninggal sekarang, hanya akan ada dua akibat Entah itu akan diambil oleh orang lain atau akan dihancurkan Sebagai makhluk roh, khususnya makhluk roh tingkat bumi, bayi reinkarnasi sudah memiliki kesadarannya sendiri Kekuatan tubuh Wang Chen membuat bayi reinkarnasi menyadari bahwa situasinya tidak akan baik jika jatuh ke tangan orang lain Terlebih lagi, terlepas dari apakah benda itu diambil atau dimusnahkan, hal itu akan menimbulkan kerugian yang tidak terbayangkan Tinggal bersama Wang Chen adalah pilihan terbaik Dalam keadaan seperti itu, bayi reinkarnasi mengeluarkan suara gemuruh Kemudian, sebenarnya ia mengambil inisiatif untuk menyatu dengan roh primordial Wang Chen dan menyempurnakannya Dalam sekejap mata, energi aneh mengalir di sekitar tubuh Wang Chen dan menyatu dengan anggota badan dan tulangnya Pada saat itu, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya sebenarnya mulai terbentuk kembali di bawah energi ini Kresek, kresek Energi dalam jumlah yang tidak diketahui mulai meledak di tubuhnya Suara mendesing Bagaikan deru ombak, gelombang energi terus-menerus bangkit Pada saat itu, energi spiritual langit dan bumi melonjak ke dalam tubuh Wang Chen Dengan bantuan kekuatan bintang, luka Wang Chen sembuh dengan cepat Dengan bantuan roh primordial, kekuatan batin sejati Wang Chen pulih dengan cepat dan mencapai puncaknya dalam sekejap mata Selain itu, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya terus meningkat Wuss Di bawah energi spiritual yang padat, angin kencang menyapu langit, memaksa semua orang mundur Jauh di tengah badai, seluruh tubuh Wang Chen perlahan melayang ke udara Dia menutup matanya dan berdiri di udara Pada saat itu, Wang Chen sangat gembira Bayi reinkarnasi di dantian tengahnya sebenarnya berinisiatif untuk memurnikan dan memadukan dengan roh primordialnya Ada tiga langkah untuk menyempurnakan bayi reinkarnasi Wang Chen telah menyelesaikan langkah pertama dan sekarang berada di langkah kedua penyempurnaan Langkah ini sangat sulit dan membutuhkan banyak waktu Ini karena bayi reinkarnasi adalah objek spiritual langit dan bumi dan pastinya tidak mau dimurnikan Namun, pada saat itu, bayi reinkarnasi sebenarnya sedang mengambil inisiatif untuk dimurnikan Ini sangat mengejutkan Wang Chen Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan cepat memanfaatkan situasi ini dan mulai menyempurnakan bayi reinkarnasi Kali ini, bayi reinkarnasi tidak melawan sama sekali Sebaliknya, ia bekerja sama sepenuhnya dengan Wang Chen dan proses pemurniannya bisa dikatakan sangat cepat Saat bayi reinkarnasi dimurnikan, energi yin dan yang dari langit dan bumi mulai dipandu oleh bayi reinkarnasi Dan melonjak ke dalam tubuh Wang Chen, membentuk kembali tubuh fisiknya Pada saat itu, Wang Chen, yang sedang melayang di udara, memadatkan formasi tai chi yin yang dibawah pengaruh energi yin dan yang Formasi itu berputar cepat di bawah kaki Wang Chen Setiap kali berputar akan menimbulkan hembusan angin Angin puyuh yang diciptakan oleh hembusan angin begitu kuat sehingga bahkan patriar keluarga Luo tidak bisa mendekati Wang Chen Cahaya hitam dan putih melesat ke langit saat seluruh tubuh Wang Chen melayang di udara seperti dewa perang Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Aura apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Ya Tuhan, apa sebenarnya yang sedang dilakukan Wang Chen? Pada saat itu, anggota keluarga Luo yang terpaksa mundur terkejut saat melihat fenomena aneh Wang Chen Karena saat ini, mereka tidak bisa mendekati Wang Chen Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, aura Wang Chen telah meroket ke tingkat yang menakutkan Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk mendekatinya, mereka masih berada dalam bahaya besar Saat kekuatan garis keturunannya diaktifkan, Wang Chen yang telah membuka delapan gerbang tersembunyi batin dan bakat garis keturunan bawaannya telah melangkah kerana imperial martialis Selain itu, dia bukan imperial martialis biasa Kekuatan garis keturunannya secara langsung menyebabkan kekuatan Wang Chen meningkat beberapa tingkat Pada saat itu, Wang Chen bahkan yakin bahwa dia bisa melawan imperial martialis tingkat menengah Aura semacam ini secara alami membuat semua orang di keluarga Luo sangat terkejut Cek cek cek, bos benar-benar bosnya Dia sangat tidak normal Kepala keluarga, ini Bukan hanya anggota keluarga Luo Bahkan anggota keluarga Wang pun tercengang saat ini Dengan munculnya gelombang energi Wang Chen, pertarungan di arena sudah berhenti Semua orang terpaksa menjauh dari Wang Chen karena gelombang energi yang kuat ini Hanya dua pria berjubah hitam, leluhur keluarga Luo, dan Wang Yan yang nyaris tidak mampu berdiri Mereka tidak terlalu terpengaruh Meski begitu, masih sulit bagi mereka untuk mendekati Wang Chen Pada saat itu, mata semua orang terfokus pada Wang Chen Asteris gemuruh, asteris Kekuatan yin dan yang di dunia sangat kaya, dan itu menyebabkan awan gelap di langit bergerak Guntur dan kilat langsung menderu Hujan yang awalnya turun menjadi lebih deras saat ini Kekuatan garis keturunanmu Chen kecil, kamu tidak mengecewakanku Wang Yan, yang berdiri di belakang, menyeka bekas darah dari sudut mulutnya saat dia merasakan aura yang dipancarkan Wang Chen Dia terengah-engah, tapi matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan Itu benar, Wang Yan dapat dengan jelas merasakan kekuatan garis darah bela diri ilahi Terlebih lagi, ini bukanlah kekuatan dari garis darah bela diri suci biasa Ini adalah kekuatan dari garis darah bela diri suci yang sangat terkonsentrasi Dibandingkan dengan keturunan bela diri suci milik bibinya, itu berkali-kali lebih kuat Dia juga bisa merasakan aura bayi reinkarnasi Kekuatan garis keturunan Dia, dia sebenarnya memiliki garis darah bela diri suci Bagaimana, bagaimana ini mungkin Pada saat yang sama, pemimpin pria berjubah hitam di samping patriar keluarga Luo merasakan aura dari Wang Chen Ekspresi ngeri melintas di matanya dan dia hampir menangis Garis keturunan bela diri ilahi Mustahil, bagaimana itu bisa menjadi garis darah bela diri ilahi Dia pasti meminjam bantuan mutiara bela diri suci Itu pasti, pria berjubah hitam lainnya, yang merupakan raja tahap ke-9, juga menatap Wang Chen dengan tidak percaya Namun, kedua pria berjubah hitam itu berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol suara mereka agar tidak berteriak sekeras-kerasnya Dampak dari garis darah bela diri suci terlalu besar Mereka tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya, bahkan keluarga Luo pun tidak Mutiara bela diri suci adalah hal yang paling penting, dan mereka tidak bisa membiarkan orang lain menginginkannya Oleh karena itu, keduanya menahan keterkejutan di hati mereka saat wajah mereka menjadi gelap Bunuh dia, utusan, ayo kita bunuh dia Mutiara bela diri suci harus bersamanya Kalau tidak, dia tidak akan mengalami transformasi seperti itu Bunuh dia dan kamu akan bisa mendapatkan item itu Patriar keluarga Luo berteriak pada pria berpakaian hitam di sampingnya setelah pulih dari keterkejutannya Diam, kedua pria berjubah hitam itu mengerutkan kening ketika mereka mendengar teriakan leluhur keluarga Luo Di saat yang sama, niat membunuh muncul di mata mereka Utusan, ini, wajah leluhur keluarga Luo menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu Tidak perlu terburu-buru, dia hanyalah kaisar bela diri yang lemah Apa yang bisa dia lakukan? Tunggu, pria berjubah hitam itu memelototi Wang Chen saat dia berbicara Begitu dia selesai berbicara, keluarga Luo terdiam sangat aneh Yosin Yan sedang menunggu kembalinya Wang Chen di sebuah hotel di luar kediaman keluarga Luo Mau tak mau dia merasa sedikit khawatir saat melihat Wang Chen belum kembali setelah sekian lama Dia mengerutkan kening ketika dia melihat semua orang di hotel melihat ke arah kediaman keluarga Luo dan berdiskusi di antara mereka sendiri Aura ini Tiba-tiba, Liu Xin Yan merasakan aura menakutkan muncul dari rumah keluarga Luo Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi ngeri 608 Aura Celes Ini aura celes Huan Wu, yang duduk di samping Yosin Yan, tiba-tiba berdiri saat dia merasakan auranya Dia melihat ke arah keluarga Luo dengan bingung dan berkata tanpa berpikir Benar, ini adalah aura Wang Chen Entah kenapa, Huan Wu punya firasat kuat bahwa ini adalah aura celes Tidak salah lagi, dia belum pernah merasakan aura seperti itu sejak dia melihat Wang Chen Ini adalah pertama kalinya dia merasakannya, tapi dia yakin akan hal itu Kenapa? Kenapa hatiku terasa perih? Kenapa aura ini terasa begitu familiar? Pantom dan sebergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura di sekelilingnya Dia merasa seolah-olah dia pernah merasakan aura ini sebelumnya Benar, dia pasti merasakannya di suatu tempat sebelumnya Mengapa aura ini membuat hatinya terasa perih? Mengapa rasanya begitu familiar dan nostalgia? Warski, entah kenapa, dua kata muncul di benak Huan Wu Dia melihat ke arah keluarga Luo dan bergumam Di kehidupanmu selanjutnya, datang dan bantu aku Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, sebuah ungkapan terlintas di benak Huan Wu Samar-samar dia bisa melihat ruang indah di depannya Celes berdiri di depannya Dia berbicara dengan ekspresi sedih namun indah di wajahnya Ungkapan lain terlintas di benaknya Ketika hal-hal yang mencolok hilang, hal-hal biasa menjadi kenyataan Pada saat ini, Huan Wu tampak linglung Celes, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mata Huan Wu dipenuhi kebingungan saat kata-kata dan gambaran ini terlintas di benaknya Dia berjalan ke jendela dan melihat keluarga Luo di depannya Aura ini Kakak Chen, hei, hei sebenarnya, keluarga Wang Sebenarnya, Yosin Yan juga mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia merasakan aura ini Aura ini sangat kuat Dan kemunculan aura ini membuat Liu Xin Yan merasa darahnya mendidih Seolah ditarik oleh sesuatu, ingin meledak Mengapa rasanya begitu familiar? Mengapa saya merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Garis keturunan bela diri ilahi Sesaat kemudian, Yosin Yan sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru Garis darah bela diri ilahi Ya, aura ini sebenarnya adalah aura garis darah bela diri ilahi Garis darah bela diri suci adalah salah satu dari enam garis keturunan besar Aura ini adalah aura garis darah bela diri ilahi Aura Wang Chen sebenarnya Itu benar, garis darah bela diri ilahi Mendengar seruan Yosin Yan, Pak Manfu yang berdiri di samping Yosin Yan berkata dengan ekspresi serius Ekspresi Pak Manfu menjadi rumit saat dia melihat ke arah keluarga Luo Garis darah bela diri ilahi Dia benar-benar bisa merasakan aura garis darah bela diri suci di sini Pak Manfu, apa, apa yang terjadi? Bagaimana garis keturunan bela diri ilahi bisa muncul di sini? Saudara Chen, he, he, bagaimana bisa keluarga Wang melakukan ini? Bukankah keturunan bela diri ilahi ada dalam keluarga di benua tengah itu? Dengan konfirmasi Pak Manfu, tubuh Yosin Yan bergoyang keras saat dia bertanya tidak percaya Di benua Suantian, enam garis keturunan besar dan tujuh konstitusi besar semuanya telah diwariskan sejak zaman kuno Dapat dikatakan bahwa enam konstitusi besar adalah keluarga yang paling kuno dan berkuasa Bisa jadi saja jika tujuh konstitusi besar dihasilkan dari orang-orang di luar ketujuh keluarga tersebut Lagipula, selain warisan, ada juga variasi dan kemungkinan lain dalam pembentukan konstitusi Ini bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi Meski kemungkinannya sangat kecil, hal itu masih mungkin terjadi Namun, warisan garis keturunan tidak dapat dibocorkan dan tidak mungkin terjadi variasi Enam garis keturunan besar selalu sangat murni dan selalu diproduksi oleh anggota enam keluarga Berbeda dengan tujuh konstitusi besar, anggota ke enam keluarga tersebut dapat diambil dari dunia luar Misalnya, jika Han Yuksuan tiba di benua tengah di masa depan, dia dapat mengandalkan tubuh indahnya untuk diterima oleh sebuah keluarga dan menjadi anggota keluarga tersebut Namun, garis keturunannya, selain warisan, tidak bisa dibocorkan Ketika Yosin Yan memikirkan hal ini, dia sangat terkejut Keluarga Wang, ini benar-benar keluarga itu Nona, jika aura ini benar-benar aura Tuan Muda Wang Chen, maka itu tidak buruk Garis perbatasan utara memiliki warisan garis darah bela diri ilahi Namun, ini, garis keturunan mereka sepertinya adalah garis keturunan yang ditinggalkan Ini, saya tidak berpikir mereka akan bisa kembali Paman Fu menghela nafas saat mendengar perkataan Yosin Yan dan melihat ekspresi kaget Yosin Yan Kalau begitu, mereka adalah keluarga di benua tengah Ketika Yosin Yan mendengar kata-kata Paman Fu, ekspresinya menjadi rumit Saat ini, hatinya dipenuhi dengan emosi Siapa yang mengira bahwa Saudara Chen sebenarnya akan Namun, dengan sangat cepat, sudut bibir Yosin Yan membentuk senyuman Jika memang demikian, maka keluarga pasti akan menyetujui Saudara Chen Berdasarkan aura ini, kemurnian garis keturunan Saudara Chen tidak rendah sama sekali Faktanya, itu bahkan lebih murni daripada anggota inti keluarga ortodoks Ini jelas merupakan hal yang bagus Ya, sepertinya memang begitu Nona, saya tidak menyangka Tuan Muda Chen memiliki latar belakang seperti itu Garis darah bela diri ilahi He he, masa depannya tidak terbatas Bibir Paman Fu membentuk senyuman puas Itu adalah senyuman yang datang dari lubuk hatinya Saat itu, meskipun Paman Fu tahu bahwa Wang Chen berbakat Dia masih khawatir dengan keputusan Wang Chen dan keluarganya ketika dia memikirkan identitas Nona dan garis keturunan Tuan Muda Namun, dia merasa lebih nyaman sekarang Chen, ada apa denganmu? Mengapa aura ini begitu menyedihkan? Mengapa ia sangat enggan? Mengapa sangat kesal? Chen, apa yang terjadi padamu? Sementara Liu Xinian dan Paman Fu menghela nafas dengan sedih Huan Wu berdiri terpaku di tempat seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya Dia berteriak panik Ketika dia melihat Huan Wu dalam keadaan seperti itu Yusin Yan mau tidak mau bergegas ke sisinya dan bertanya dengan cemas Huan Wu, kamu Ada apa? Huan Wu tersadar dari lamunannya saat mendengar kata-kata Yusin Yan Kemudian, dia berteriak dengan cemas Chen, Chen dalam bahaya Tidak, aku harus menyelamatkannya Chen dalam bahaya Tiba-tiba, aura agung muncul dari tubuhnya Saat berikutnya, sosok Huan Wu melintas dan dia berlari ke arah kediaman keluarga Luo Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang dalam sekejap mata Kecepatannya sangat cepat bahkan Yusin Yan tidak bisa bereaksi tepat waktu Huan Wu Yusin Yan berteriak cemas saat melihat hilangnya Huan Wu Yusin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam Kakak Chen dalam bahaya Tidak, aku harus pergi Sosoknya melintas dan dia berlari menuju kediaman keluarga Luo Merindukan, Paman Fu, yang berdiri di samping Yusin Yan Membuka mulutnya tapi tidak tahu harus berkata apa Dia hanya bisa mengikuti di belakang Huan Wu Dia tahu betul bahwa mengingat kepribadian Yusin Yan Perkataannya tidak akan mengubah pikirannya Huan Wu, Nirwana, Nirwana, apa sebenarnya identitasnya Pada saat yang sama, Paman Fu sedikit bingung Berdasarkan penampilannya sebelumnya Sepertinya dia sangat akrab dengan garis darah bela diri Suci Tuan Mudacen Perlu dicatat bahwa tidak banyak orang di benua tengah yang dapat merasakan aura seperti itu Hanya enam klan besar atau beberapa vaksi besar yang bisa mengenalinya Lagi pula, terlalu sedikit orang yang telah melihat keagungan garis darah bela diri ilahi Jadi mereka tidak mungkin mengetahuinya Garis darah bela diri ilahi Memikirkan hal ini, Paman Fu mengerutkan alisnya dan menghela nafas Garis darah bela diri ilahi pernah menjadi pemimpin enam klan besar Mungkin akan bangkit kembali setelah mengalami penurunan selama seribu tahun Huan Wu, tunggu Yosin Yan berteriak saat dia menyusul Huan Wu dalam sekejap mata Saat ini, jalanan sudah berantakan Seluruh kota angin dipenuhi kebisingan dan kegembiraan Sesuatu terjadi pada keluarga Luo Apa yang terjadi dengan keluarga Luo? Sepertinya seseorang menyerang keluarga Luo Ya Tuhan, seseorang benar-benar berani menyinggung keluarga Luo Apakah mereka lelah hidup? Itu keluarga Luo dari empat klan besar Orang bodoh mana yang berani menyinggung perasaan mereka? Ayo cepat tonton pertunjukannya Siapa tahu kita bisa menonton pertunjukan yang bagus Kerumunan orang melonjak di jalanan Meski langit melayang dan hujan deras Namun tak menyurutkan semangat semua orang Aura yang membubung ke langit dari dalam keluarga Luo mengejutkan semua orang Reinkarnasi bayi, bentuk Sementara itu, di kediaman keluarga Luo Wang Chen sepenuhnya fokus pada budidayanya sendiri Saat kekuatan garis darah bela diri ilahi meletus dan bayi reinkarnasi secara sukarela menyetujuinya Wang Chen dengan cepat menyempurnakan bayi reinkarnasi Ini adalah langkah yang bahkan seorang ahli bela diri berbakat memerlukan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya Namun, Wang Chen hanya membutuhkan waktu singkat untuk menyempurnakan bayi reinkarnasi Saat bayi reinkarnasi dimurnikan menjadi roh primordialnya, ia menyatu menjadi satu Wang Chen bisa merasakan energi di tubuhnya meningkat dengan cepat Hualalalala Serangkaian suara gemuruh terdengar saat energi di tubuh Wang Chen terbangun dan meletus seperti letusan gunung berapi Kekuatan spiritual langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang, energi asal, dan kekuatan yin dan yang melonjak ke dalam tubuhnya Setiap sel di tubuh Wang Chen meratap, berguling, dan menjerit karena pengaruh energi agung ini Kekuatan batin sejatinya telah dipulihkan ke puncaknya, dan semua lukanya telah sembuh Pada saat yang sama, saat bayi reinkarnasi dimurnikan dan energi di tubuhnya terbangun, Wang Chen dapat merasakan energinya terus meningkat Hanya beberapa hari sejak Wang Chen menjadi ahli bela diri kelas 8, tapi dia bisa merasakan kesempatan untuk menerobos Saat bayi reinkarnasi dimurnikan, energi dalam tubuh Wang Chen melonjak Dia perlu menerobos Kembali ke sekolah Xing Chen, Wang Chen hanya mengendalikan bayi reinkarnasi, dan hal itu memungkinkannya untuk maju dari ahli bela diri kelas 5 menjadi ahli bela diri kelas 7 Sekarang dia telah menyempurnakan bayi reinkarnasi, manfaatnya bahkan lebih besar, jadi Wang Chen tidak terkejut bahwa dia akan menerobos Kegembiraan di hatinya mencapai puncaknya saat ini Energi, ayo, mendengar hal ini, Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan aura esensi darah naga ilahi di ruang penyimpanannya Dengan raungan lembut, dia dengan panik melahap dan menyerap energi dalam aura esensi darah naga ilahi Yang dibutuhkan Wang Chen sekarang adalah energi Terlalu lambat untuk mengandalkan energi eksternal untuk berkembang Kakak laki-lakinya dan anggota keluarga Wang lainnya berada dalam bahaya Wang Chen perlu membuat terobosan dalam waktu yang lebih singkat Dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak dan secepat mungkin 609 Darah dan aura esensi naga ilahi tidak diragukan lagi adalah hal terbaik untuk digunakan di saat seperti ini Saat Wang Chen berteriak, energi dalam darah dan aura esensi naga ilahi mengalir ke tubuh Wang Chen seperti gelombang pasang Mengaum Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya merah saat naga ilahi mengaum Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, auranya melonjak ke langit Lampu merah, hitam, dan putih melesat ke langit, yang sangat mencolok di langit malam Ledakan, ledakan, ledakan Tubuh Wang Chen seperti gunung berapi besar yang terus meletus Saat darah dan aura esensi naga ilahi memasuki tubuhnya, itu memicu hujan lebat yang membantu Wang Chen meningkatkan energinya Oh tidak, dia akan menerobos Teriak patriar keluarga Luo dengan ekspresi jelek di wajahnya Aura garis darah bela diri suci Orang ini memiliki aura garis darah bela diri suci Jika kekuatannya meningkat lagi Wajah kepala keluarga Luo menjadi gelap saat memikirkan hal ini Tidak, dia harus membunuh Wang Chen hari ini Jika tidak, apakah keluarga Luo akan mendapatkan kedamaian jika dia dibiarkan hidup Dia tahu betul betapa kuatnya pewaris garis darah bela diri suci Orang-orang berjubah hitam telah memberitahunya betapa menakutkannya garis darah bela diri suci Juga karena pria berjubah hitam inilah patriar keluarga Luo dapat mengidentifikasi bahwa Wang Chen memiliki aura ini Jika Wang Chen dibiarkan terus berkembang, mengingat bakat kuat dari garis darah bela diri ilahi Siapa yang bisa menghentikan Wang Chen di masa depan? Utusan? Bunuh dia! Bunuh dia! Mutiara bela diri ilahi? Mutiara bela diri ilahi harus bersamanya Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki aura garis darah bela diri ilahi? Bunuh dia dan kita bisa mendapatkan Divine Martial Pearl secara langsung Patriar keluarga Luo berteriak pada dua pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu Sekarang, aura ganas dan kejam di sekitar Wang Chen sepertinya telah membentuk dinding energi Membuatnya mustahil untuk mendekat Pada titik ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada kedua utusan itu Sial! Bagaimana mungkin, garis darah bela diri suci telah muncul di keluarga yang memiliki garis keturunan terbuang ini Kedua pria berjubah hitam itu berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang Gemuruh! Saat mereka berbicara, serangkaian guntur gila menggelegar di langit Pada saat berikutnya, semua orang tiba-tiba merasakan aura Wang Chen tiba-tiba melonjak lebih dari satu tingkat Dia membuat terobosan, wajah patriar keluarga Luo berubah jelek ketika dia merasakan peningkatan auranya Chen kecil telah menerobos, bibir Wang Yan membentuk senyuman gembira Bos, ini, terlalu tidak normal, eksentrik tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat Apakah dia bahkan manusia? Bagaimana auranya bisa melonjak sedemikian rupa dalam sekejap? Setidaknya ini adalah aura kaisar prajurit tingkat menengah Selain itu, itu sebanding dengan aura kaisar prajurit Orde ke-5 Semua orang terkejut Melihat Wang Chen melayang di udara, berdiri di atas formasi Tai Chi Yin yang, keterkejutan di hatinya sangat besar Dari awal hingga sekarang, eksentrik, keluarga Wang, dan seluruh anggota keluarga Luo dikejutkan dengan transformasi Wang Chen Energi, ayo, saat ini, Wang Chen, yang berada di udara, tidak peduli dengan apapun yang terjadi di dunia luar Dengan bantuan esensi darah dan aura naga ilahi, Wang Chen bergegas masuk ke dalam jajaran prajurit kaisar Orde ke-9 dalam satu gerakan Pada saat ini, Wang Chen telah mencapai puncak prajurit kaisar Orde ke-9 Namun, energi di tubuhnya tidak tenang Energi di tubuhnya masih bangkit, dan energi dari dunia luar masih mengalir ke tubuh Wang Chen Di tengah dantiannya, roh esensi memurnikan jiwa baru lahir reinkarnasi dan mulai berputar dengan panik Di dantian bawahnya, inti emas terus menguat dan menguat Pada saat ini, arai 8 trigram tai chi kecil terkondensasi di bawah inti emas, menopangnya saat diputar Di meridiannya, naga esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya mengaum dan melolong Hancurkan, 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 merasakan situasi ini, Wang Chen meraum dengan gila Diiringi suara gemuruh, gunung berapi di tubuh Wang Chen terus meletus Kekuatannya terus melonjak di tengah raungan tersebut Menjadi prajurit kaisar Orde ke-9 bukanlah akhir, itu hanyalah permulaan Esensi darah dan aura naga ilahi di tangannya sedang disempurnakan oleh Wang Chen Esensi darah dan aura naga ilahi yang semula sebesar kepalan tangan kini hanya berukuran setengah kepalan tangan Saat ini, ia masih menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Pil huang tertinggi, lelehkan Setelah beberapa saat, Wang Chen mengeluarkan pil huang tertinggi yang dia peroleh selama kompetisi Beijing dari ruang penyimpanannya dan menelannya Saat ini, Wang Chen merasa tubuhnya adalah jurang maut yang membutuhkan energi tak terbatas Dia bisa menerobos, menerobos, dan menerobos lagi Dia ingin membunuh jalannya ke alam bela diri kekaisaran Itu benar, Wang Chen ingin menerobos ke alam bela diri kekaisaran dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos dan menjadi kaisar Dia ingin menjadi kaisar prajurit Pil huang tertinggi, bos sudah gila Patriark, apakah dia baik-baik saja, dia menggunakan energi seperti ini Melihat Wang Chen menyerap energi seperti orang gila, matman dan keluarga Wang tidak bisa tidak khawatir Esensi darah dan aura naga ilahi serta pil huang tertinggi sangat mendominasi Namun Wang Chen melahapnya dengan gila-gilaan Benar-benar gila Bajingan, esensi darah dan aura naga ilahi milik keluarga Luo Aku tidak menyangka dialah yang mengambilnya Pada saat yang sama, ketika Patriar keluarga Luo melihat esensi darah dan aura naga ilahi di tangan Wang Chen Ekspresinya terus berubah Esensi darah dan aura naga ilahi adalah sesuatu yang keluarga Luo dan para pria berbaju hitam telah menghabiskan banyak uang untuk membelinya Pada akhirnya, mereka kehilangan orang dan barangnya Orang itu sudah mati, dan barangnya hilang Saat itu, mereka tidak tahu betapa marahnya mereka Mereka tidak menyangka barang itu akan digunakan oleh Wang Chen Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Itu seperti memberikan pisau kepada musuh agar musuh dapat membunuh mereka Pil huang tertinggi Pil huang tertinggi Patriar keluarga Luo dan anggota keluarga Luo serakah ketika mereka melihat barang ini Wang Chen Bajingan terkutuk itu, sebenarnya memiliki begitu banyak sumber daya budidaya Pil huang tertinggi Apakah dia mencoba menjadi Kaisar Prajurit? Apakah dia berencana untuk menerobos dari Raja Pangkat 8 ke Prajurit Kaisar? Mendengar hal ini, Patriar keluarga Luo tidak dapat menahan diri lagi Niat membunuh melintas di matanya Tetapi pada saat ini, aliran udara di sekitar Wang Chen sangat kacau Dia tidak punya kesempatan untuk mendekati Wang Chen Prajurit Kaisar Saudara Chen sedang menerobos ke Prajurit Kaisar Saat ini, Yosin Yan dan Huan Wu Yang bergegas ke pintu masuk keluarga Luo Menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini Samar-samar mereka bisa melihat situasi di dalam pintu masuk Formasi perangkap naga Di saat yang sama, saat dia melihat lapisan cahaya biru menyelimuti seluruh keluarga Luo Yosin Yan sedikit mengernyit Huff, apakah mereka mencoba menggunakan ini untuk menjebak saudara Chen? Sudut mulutnya melengkung menyeringai saat dia mengatakan ini Dia mengulurkan tangan untuk membuka segelnya Nona muda, tunggu Saat Yosin Yan hendak bergerak, Paman Fu menghentikannya Simpanlah untuk saat ini Tidak akan terlambat untuk merusaknya nanti Jika kamu merusaknya sekarang, itu mungkin mempengaruhi Tuan Muda Chen Paman Fu mengingatkan Yosin Yan dengan lembut Oke, saat dia mendengar kata-kata Paman Fu Yosin Yan merenung sejenak sebelum dia berhenti bergerak Pada saat yang sama, dia menatap Wang Chen Bayi reinkarnasi dan garis keturunan bela diri ilahi Saudara Chen benar-benar kuat Adapun Huan Wu, dia perlahan-lahan menjadi tenang ketika dia melihat Wang Chen tidak terluka Ya Tuhan, siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Keluarga Luo, keluarga Luo berada dalam kekacauan Cek, 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 apakah kamu melihat orang-orang berbaju hitam itu? Ku dengar keluarga Luo menjadi salah satu dari empat keluarga besar dengan bantuan mereka Apakah kamu lelah hidup? Beraninya kamu membicarakan hal ini? Omong-omong, siapa orang-orang ini? Beraninya mereka menyerang keluarga Luo? Kerumunan lainnya di luar pintu masuk keluarga Luo melihat ke dalam Mereka hanya bisa menghela nafas ketika berdiskusi di antara mereka sendiri Wang Chen, ya Tuhan, ini Wang Chen Saya pernah melihatnya sebelumnya di kota King Feng Benar, ini Wang Chen Aku juga pernah melihatnya di kota nefas Wang Chen, ini Wang Chen Selama turnamen besar Beijing Kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan Membunuh tuan muda keluarga Luo, Luo Yi Bukan Ya, benar Ku dengar keluarga Luo punya banyak kaitan dengan kematian keluarga Wang Tidak mungkin Keluarga Wang Keluarga Luo Cek, cek, cek Sepertinya kali ini akan ada pertunjukan yang bagus Kalau memang begitu, mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati Setelah beberapa saat, beberapa orang di antara kerumunan yang melihat Wang Chen berseru kaget Benar, mereka mengenali Wang Chen Pada saat ini, ketika mereka mengetahui bahwa orang yang datang ke keluarga Luo untuk membuat masalah adalah Wang Chen Semua orang menjadi gempar Indan yang dari langit dan bumi Langit dan bumi terbalik Kekuatan kaisar turun ke dunia Kaisar seniman bela diri, lengkap Saat semua orang membicarakannya, Wang Chen, yang melayang di udara, terus-menerus membuat segel dengan tangannya dan mengucapkan kata-kata satu persatu Saat segel terbentuk, gelombang energi meletus dari tubuh Wang Chen Energi huang eliksir tertinggi, esensi naga ilahi, dan energi aura menyatu dengan liar Dalam sekejap, aura dari tubuh Wang Chen melonjak seperti gelombang Pada saat ini, Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa penghalang kaisar seniman bela diri telah muncul dalam persepsi Wang Chen Dengan pengaruh ramuan huang tertinggi dan esensi naga ilahi, Wang Chen mencapai puncak seniman bela diri raja tahap ke-9 dan terus maju menuju kaisar seniman bela diri Merusak Ketika dia merasakan penghalang ini, Wang Chen meraum dengan marah dan tiba-tiba mendorong energi di tubuhnya untuk bergegas maju Boom, boom, boom Gelombang energi muncul dari dalam tubuhnya Jiwa baru lahir reinkarnasi sepenuhnya menyatu dengan rohnya Arai yin yang yang awalnya melayang di bawah kaki Wang Chen mulai menyatu dengan dantian tengah dan rohnya Mengaum, mengaum, mengaum Naga asal sejati di tubuhnya mulai mengaum saat ia maju dengan gila-gilaan Sekali Dua kali Wang Chen terus-menerus menyerang penghalang ini Gelombang rasa sakit mulai menyebar, tapi penghalangnya juga semakin longgar Kaisar seniman bela diri Dia benar-benar akan maju ke kaisar seniman bela diri Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja naik ke tingkat seniman bela diri raja tahap ke-9 Bagaimana dia bisa naik ke tingkat seniman bela diri kaisar lagi? Bajingan kecil ini, bagaimana mungkin? 610 Ketika mereka merasakan situasi Wang Chen dan menyadari bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menjadi prajurit kekaisaran Kepala keluarga Luo dan tetua keluarga Luo berteriak tak percaya Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi prajurit kekaisaran Bunuh dia, utusan Teriak tetua agung keluarga Luo pada dua pria berjubah hitam itu Wajahnya dipenuhi kecemasan Diam, kedua pria berjubah hitam itu berteriak pada patriar keluarga Luo dengan cemberut Situasi Wang Chen jelas melebihi ekspektasi mereka Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Wang Chen benar-benar akan menjadi prajurit kekaisaran Gemuruh Begitu pria berjubah hitam selesai berbicara Penghalang itu akhirnya terbuka dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga Tiba-tiba, langit tampak cerah, dan dunia tampak meluas Saat penghalang itu menghilang, Wang Chen sepertinya telah memasuki dunia baru Di dunia luar, energi melonjak ke dalam tubuhnya seperti gelombang Wang Chen melunakan meridian dan dagingnya berulang kali, terus memperkuat tubuhnya dan memperkuat energinya Pada saat ini, energi dalam radius 100 meter menjadi sangat lembut Mereka semua berkumpul menuju tempat Wang Chen berada, seolah-olah mereka sedang memujanya Menerobos alam raja dan menjadi kaisar bela diri, kaisar bela diri akan disembak di mana-mana Pada saat ini, dengan hilangnya penghalang, Wang Chen akhirnya bergegas ke jajaran kaisar bela diri Suara mendesing Angin menderu-deru saat aura prajurit kekaisaran naik ke langit Mengaum Mengaum Raungan naga dan harimau terus terdengar di langit Lampu hitam, putih dan merah terjalin di langit, membentuk naga raksasa yang mengaum dan berenang Gemuruh Langit dan bumi bergetar hebat Seluruh kediaman keluarga Luo mulai bergetar Guntur dan kilat menyambar di langit Ratusan dan ribuan sambaran petir mulai menyambar dengan ganas dan membelah langit Kilatan petir itu seperti tetesan air hujan Pada saat ini, di bawah bimbingan aura Wang Chen, mereka berlari menuju keluarga Luo Ini gawat, cepat mundur, tinggalkan tempat ini Cepat, leluhur tua keluarga Luo berteriak ketakutan Ratusan dan ribuan kekuatan petir meledak pada saat bersamaan Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan Bahkan perlindungan formasi perangkap naga tidak ada gunanya Ledakan Namun, waktu reaksi leluhur keluarga Luo masih terlalu lambat Dengan ledakan yang menghancurkan bumi Formasi perangkap naga yang sebelumnya menjebak Wang Chen dan yang lainnya langsung dihancurkan oleh kekuatan guntur dan kilat Seolah padat, ia terbelah dan menghilang Gemuruh Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke halaman dan membombardir keluarga Luo Ah! Ceritan yang mengental terdengar satu demi satu Anggota keluarga Luo yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu berteriak dan meratap di tengah petir Semburan asap hangus membubung Tidak diketahui berapa banyak orang yang berubah menjadi abu oleh petir semacam ini, dan langsung menghilang Bagaimana orang-orang ini bisa melawan kekuatan guntur dan kilat langit dan bumi Bahkan Kuang Ren dan yang lainnya, yang baru saja melarikan diri dari zona bahaya, terkena dampaknya saat ini Semuanya tertutup debu Adapun Wang Chen, dia berdiri dengan bangga dan tanpa rasa takut di hadapan sambaran petir ini Dia membiarkan mereka menyerang tubuhnya saat dia menyerap kekuatan petir untuk meningkatkan kekuatannya Dia baru saja masuk ke jajaran Kaisar Bela Diri Peringkat 1 Saat ini, dia menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk meningkatkan kekuatannya Pada saat ini, dengan bantuan kekuatan guntur dan kilat Wang Chen dapat dianggap telah sepenuhnya menstabilkan kekuatannya di tingkat Kaisar Bela Diri Merasakan kekuatannya yang kuat dan kekuatan batin sejati yang luas dari seorang Kaisar Bela Diri Wang Chen mengungkapkan senyuman gembira di sudut mulutnya Kaisar Bela Diri, dia akhirnya masuk ke jajaran Kaisar Bela Diri dan menjadi Kaisar Bela Diri Sejati Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi setelah datang ke keluarga Luo Energi yang melimpah di tubuhnya membuat Wang Chen merasa tak terkalahkan saat ini Sambil berpikir, Wang Chen bisa segera merasakan energi esensi sejati yang melonjak di tubuhnya Melangkah ke Kaisar Bela Diri bisa dikatakan melangkah ke dunia baru bagi Wang Chen Pada saat ini, pintu jalan surgawi telah terbuka di depan Wang Chen Menunggunya untuk menjelajah dan menjelajah Melihat ke bawah ke tangannya, hanya ada kurang dari sepertiga darah dan roh esensi naga ilahi yang tersisa Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit Dia tidak tahu berapa banyak darah dan roh esensi naga ilahi yang dia gunakan untuk masuk ke jajaran Kaisar Bela Diri Sekarang, hanya ada kurang dari 3.000 jejak darah dan roh esensi naga ilahi yang tersisa Artinya, Wang Chen telah mengonsumsi hampir 7.000 gumpalan esensi dan darah naga ilahi hingga sekarang Ini membuatnya merasa sangat emosional Memang benar, dalam jalur seni Bela Diri, tanpa sumber daya budidaya yang memadai sebagai pendukung Sulit untuk menonjol meskipun seseorang berbakat Melihat anggota keluarga Luo, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin Dia benar-benar harus berterima kasih kepada anggota keluarga Luo Jika bukan karena mereka, bagaimana dia bisa mendapatkan darah dan roh esensi naga ilahi Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka ketika mereka melihat darah dan roh esensi naga ilahi ini Imperial Martialis, Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran Imperial Martialis Ya Tuhan, dia benar-benar menentang alam Imperial Martialis, usianya belum genap 20 tahun, kan? Seorang Imperial Martialis yang belum genap berusia 20 tahun Ini, tidak normal, menentang alam, dia benar-benar bukan manusia Seorang Imperial Martialis yang belum genap berusia 20 tahun, bakat ini Di perbatasan utara, siapa yang bisa menandinginya? Petir berangsur-angsur menghilang, dan ketika sosok Wang Chen muncul di depan semua orang Semua orang menjadi gempar Melangkah menjadi Imperial Martialis sebelum usia 20 tahun jelas merupakan berita yang mengejutkan Perlu diketahui bahwa bahkan Penatua Xianyu dari klan api mengamuk, yang dikenal sebagai bakat langka di perbatasan utara dalam seratus atau bahkan seribu tahun Saat itu, dia baru masuk ke jajaran Imperial Martialis ketika dia baru berusia 20 tahun Sekarang, Wang Chen Apakah ini berarti pencapaian Wang Chen di masa depan akan melampaui pencapaian Penatua Xianyu? Pada saat itu, semua orang tiba-tiba berada dalam kebingungan Imperial Martialis, saudara Chen telah menjadi Imperial Martialis Yosin Yan juga sama bersemangatnya Dia memandang Wang Chen yang bangga dengan mata penuh kekaguman Di perbatasan utara, melangkah ke Imperial Martialis sebelum usia 20 tahun benar-benar menakutkan Mem, bahkan di daratan, ini masih merupakan pencapaian yang bisa dibanggakan Paman Fu, yang berdiri di samping Yosin Yan, berkata dengan emosional Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit Hahaha, bos, Imperial Martialis, hahaha, seperti yang diharapkan dari bosku Tuan, kamu benar-benar kuat Semua orang di keluarga Wang juga bersemangat saat itu Wang Chen adalah satu-satunya orang yang sepertinya tidak menyadari betapa menggemparkannya hal yang telah dia lakukan Wang Chen bahkan tidak bisa membayangkan betapa sensasionalnya menjadi kaisar bela diri pada usia 19 tahun Ah, ah, ah Saat Wang Chen mencibir dan kerumunan sedang berdiskusi dengan sengit Leluhur tua keluarga Luo meraung marah saat melihat mayat hangus berserakan di seluruh lapangan saat petir menghilang Di bawah ratusan sambaran petir ini, klan Luo secara langsung kehilangan 30 hingga 40 orang Bahkan di antara pria berpakaian hitam, mereka telah kehilangan hampir 20 orang Kerugian seperti ini benar-benar tidak bisa ditoleransi Itu benar-benar tidak bisa diterima Matilah, bajingan Patriar keluarga Luo meneriaki Wang Chen dengan mata merah saat dia menatapnya, yang tidak terluka Anggota keluarga Luo yang meninggal adalah tulang punggung keluarga Luo Dari awal pertempuran hingga sekarang, keluarga Luo pada dasarnya setengah lumpuh akibat sambaran petir Dia ingin membunuh Wang Chen Dia ingin membunuh Wang Chen untuk melampiaskan amarahnya Bos, hati-hati, Kuang Ren dan yang lainnya, yang terengah-engah, buru-buru berteriak saat melihat pemandangan ini Beraninya setitik cahaya kecil bersaing dengan matahari dan bulan Huh, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri Enyahlah, Wang Chen mencibir saat dia melihat patriar keluarga Luo menerkamnya Setelah menerobos alam raja dan menjadi penguasa, Wang Chen tidak lagi takut pada siapapun Dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan menunjukkan kekuatan garis keturunannya Kekuatan Wang Chen telah meningkat beberapa kali lipat Khususnya, kekuatan garis keturunan Divine Martial miliknya Garis keturunan Divine Martial menguasai dunia Siapa di dunia ini yang berani menentangnya? Seorang ahli bela diri Soverein Rilem tingkat menengah dalam kondisi seperti itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Wang Chen Dengan mendengus dingin, Wang Chen menampilkan teknik bela diri garis keturunan langkah peledaknya Sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berdiri Dalam sekejap mata, sebelum patriar keluarga Luo bisa bereaksi, dia sudah tiba di depannya Sekarang dia telah menjadi ahli bela diri Soverein Rilem dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya Langkah peledak Wang Chen jauh lebih cepat dari sebelumnya Dengan gerakan ini, tidak ada seorang pun yang bisa melihat dengan jelas lintasan sosoknya Bahkan kedua pria berjubah hitam itu tidak bisa melihat lintasan sosoknya 72 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih Sambil mendengus dingin, dia menampilkan 72 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih Itu benar, Wang Chen telah menjadi ahli bela diri Soverein Rilem Terlebih lagi, dengan pengaktifan garis keturunannya, dia sudah bisa menampilkan 72 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih Ini setara dengan kekuatan teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi Dengan gerakan ini, dia langsung menunjukkan kekuatan sejuta kilogram Di bawah kendali kekuatannya, kekuatan fisik Wang Chen juga telah mencapai tingkat satu juta kilogram Dalam hal kekuatan murni, terutama kekuatan fisik Wang Chen saat ini jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik beberapa ahli bela diri Soverein Rilem tingkat tinggi Gemuruh Dengan gerakan ini, terdengar suara gemuruh yang dalam yang merobek udara Udara antara langit dan bumi seolah terjepit, menyebar ke kedua sisi seperti gelombang Satu juta kilogram kekuatan menekan patriar keluarga Luo Baru setelah Wang Chen muncul di hadapannya dan Wang Chen mengambil tindakan, patriar keluarga Luo sadar Ketika dia melihat telapak tangan Wang Chen bertumpuk, matanya dipenuhi keterkejutan Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu Mati, Wang Chen mendengus dingin ketika dia melihat patriar keluarga Luo masih berani melawan Dengan mendengus dingin, jarak di antara mereka meledak Bang, bang, bang Ledakan terdengar dalam sekejap mata Puff, puff, puff Retak, retak, retak Kemudian terdengar suara benturan pelan dan suara patah tulang Puff Terima kasih telah menonton!